TOHG Season 81, Banyak Bakat Setelah Woodcutter dan guru-guru surga lainnya memberikan penghormatan, mereka mengepung Yang Mulyayu untuk mempelajari berkat-berkat dari semua dewa kuno. Mereka semua telah belajar keras selama era pendiri Kaisar, dan selama mereka fokus pada satu hal, mereka tidak peduli siapa targetnya. Yang Mulyayu berdiri di sana, tidak berani bergerak. Dia membiarkan orang-orang ini mempelajarinya. Skolar bahkan mengambil jarum untuk menusuknya di ujung jarinya, mengambil darah untuk dipelajari. Adapun diskusi antara empat guru surgawi ini, Yang Mulyayu tidak mengerti apa-apa. Sebagai cendikiawan dengan pengetahuan mendalam tentang perdamaian abadi, Kin Mu juga bergabung dalam diskusi. Yang Mulyayu berdiri di sana dengan bingung. Tiba-tiba, salah satu guru surgawi berkata, Undang Jiang Baigui, dia biasanya punya ide. Tidak lama kemudian, Receptor Imperial Eternal Peace juga bergegas, dan dia mulai mengelilingi Yu Yang Mulya seolah-olah dia telah menemukan harta. Tempat menteri Kin sepertinya agak ramai, aku sudah datang kali ini. Kaisar Yan Feng datang untuk mengunjungi, dan dia segera menjadi salah satu dari orang-orang yang mengelilingi Yu Yang Mulya. Mu'er, untuk apa kau memintaku kembali? Kaisar manusia leluhur pertama membawa 20 hingga 30 pria dan wanita muda. Kepala desa juga ada di antara mereka, dan anggota tubuhnya sekarang utuh. Leluhur pertama dan kepala desa naik sementara 20 hingga 30 pria dan wanita muda menarik Kin Mu keluar dan menatapnya dengan semua senyum. Kin Mu bingung dan bertanya, Saudara dan saudari senior, Anda. Jadi Anda adalah Kaisar manusia saat ini? Kin Mu. Seorang pria pendek dan gemuk bertanya dengan keras. Aku dengar kamu sangat kuat. Petik 2. Kotak novel. Kom. Kin Mu menjawab dengan rendah hati, Saya adalah Kaisar manusia saat ini, tapi saya tidak kuat. Masih ada cukup banyak orang yang kecerdasan dan bakatnya melampaui saya di dunia ini. Dalam hal budidaya dan kemampuan, ada yang tak terhitung jumlahnya. Bolehkah saya tahu siapa semua orang di sini? Petik 2. Berhenti bersusah payah dan mari bertarung. Semua orang bergegas, dan kemampuan mereka tidak lemah. Metode mereka lebih unggul, dan masing-masing dari mereka adalah ahli terkemuka. Kin Mu buru-buru menghindari hanya untuk melihat bahwa orang-orang ini memiliki jejak yang luar biasa dan tidak terduga. Mereka benar-benar bisa mengikuti jejaknya dan mendekat di kiri dan kanannya. Mereka menjepitnya, menyebabkannya tidak bisa lari. Dia heran. Kapan begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di Eternal Peace Empire? Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan kuat yang tidak normal. Tidak apa-apa jika mereka masih muda, tetapi masalahnya adalah setiap dari mereka memiliki ranah kultivasi yang tidak kalah dengan milikku. Dia berpikir sendiri. Semua orang mengalir ke arahnya, dan mereka tampaknya penuh pengalaman. Sepertinya mereka sering bertengkar seperti ini dan tampaknya pandai berkelahi. Namun, aku tidak pernah takut untuk melawan sekelompok orang. Rune berputar-putar di sekitar tubuh Kin Mu dan memindahkan selusin orang yang dekat dengannya lebih dari 10 mil jauhnya. Selanjutnya, ia berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam lengan. Dengan seni surgawi dari Marsial Dao meledak, lebih dari selusin ahli runtuh di tanah dan tidak bisa bergerak. Kaki Kin Mu bergerak dan mengeksekusi semua jenis seni surgawi dengan tiga kepala dan enam tangannya. Figur-figur terpesona olehnya, dan mereka ambruk di sana-sini. Kenam lengannya terbuka, dan runenya terbalik. Orang-orang yang dikirim 10 mil jauhnya dibawa kembali sebelum mereka bahkan bisa mendarat di tanah. Magnetisme seni surgawi yang hebat. Telapak tangan Kin Mu mendorong ke depan, dan selusin orang ini segera merasakan tubuh jasmani dan roh primordial mereka menjadi sangat berat. Dengan suara keras, mereka jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. Lebih dari 30 meter jauhnya, lemak pendek diam-diam bangkit dan hendak mendaratkan serangan menyelinap dengan seni surgawi ketika Kin Mu memukulnya dengan punggung telapak tangannya. Seni surgawi api surgawi meledak dan meniup lemak pendek itu tinggi-tinggi ke udara. Dia mengayunkan tangannya dan mendarat di suatu tempat. Memiliki lebih dari 30 ahli muda yang tidak lebih lemah dari saya tiba-tiba muncul. Kapan perdamaian abadi memiliki begitu banyak bakat? Kin Mu masih bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju yang muliayu. Kepala desa menatapnya dengan tatapan licik dan mengedipkan mata. Kin Mu sedikit terpana dan langsung menyadari. Dia berteriak, Kaisar Manusia Kikang, Kaisar Manusia Yisan. Dan juga leluhur kedua. Leluhur ketiga. Itu kalian. Kalian datang bersama dengan leluhur pertama. Petik dua. Dia dengan tergesa-gesa pergi untuk membantu para remaja putra dan remaja putri itu naik, berkata sambil membenturkan kakinya, saya bertanya-tanya dari mana datangnya begitu banyak ahli yang tidak kalah dengan diri saya sendiri, jadi para Grandmaster dan leluhur. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika kamu punya, aku tidak akan menggunakan kekuatan begitu banyak. Kamu adalah leluhur kedua, kan? Pria muda yang terbantu olehnya dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Kamu adalah leluhur kelima. Kin Mu mengukur pemuda lain dan berkata dengan penuh semangat. Aku tidak. Jangan bicara membabi buta. Pemuda itu tersipu dan tergagap ketika dia mencoba untuk berdebat. Seberapa kuat dan menakjubkan leluhur kelima, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Saya hanya anak kecil. Petik dua. Kin Mu melepas daun willow di jantung alisnya dan melihat dengan mata ketiganya. Dia langsung memiliki pandangan yang jelas tentang roh primordial semua orang dan tersenyum. Kamu adalah leluhur kelima. Meskipun penampilan Anda telah berubah, semangat primordial Anda belum berubah. Apakah Anda memiliki tubuh ini atau Anda bereinkarnasi? Pemuda itu tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Leluhur Lampo, Leluhur Tuoyu, Grandmaster Kikang, itu memang kalian. Apakah lemak pendek yang saya hancurkan dengan seni surgawi-apis surgawi Grandmaster Yisan? Kin Mu buru-buru berkata, saya tidak tahu kemana dia terbang, apa yang harus saya lakukan. Kaisar manusia Kikang berjalan mendekat dan mendengus. Baru saja kamu mengatakan bahwa kami tidak kalah denganmu, apakah ada inferioritas seperti ini? Kin Mu menjelaskan, Ketika saya mengatakan tidak inferior, saya maksudkan bahwa Anda semua lebih rendah dengan garis. Petik 2 Kaisar manusia Tuoyu berkata dengan marah, apakah perbedaan menjadi rendah oleh garis begitu besar? Kin Mu menggaruk kepalanya. Apa yang saya maksudkan adalah perbedaan sekecil apapun mengarah pada kesalahan besar. Jangan bicarakan ini. Leluhur, Guru Agung, Leluhur pertama terus berlari keluar dan mengatakan dia harus mengurus beberapa hal, apakah dia mengajar kalian teknik dan seni surgawi. Petik 2 Kaisar manusia saling memandang di mata sementara leluhur kedua menunduk dan menghela nafas. Leluhur pertama telah melatih kita di istana kecerahan Giyok di belakang olah Kaisar manusia, mengajarkan kita teknik dan seni surgawi. Dia juga mengeluarkan teknik-teknik era pendiri Kaisar dan mengajar mereka kepada kita. Keluar kali ini seharusnya menjadi kejutan besar untukmu. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Leluhur, Grand Master, jangan sedih. Kemampuan leluhur pertama juga lebih rendah dari milikku dengan satu baris, jadi kalian tidak buruk. Poin utamanya adalah kalian masih bersembunyi di Aula Kaisar manusia selama beberapa tahun terakhir. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi perdamaian abadi meningkat dengan kecepatan yang saleh, jadi ketika anda belajar dari era pendiri Kaisar dan bukan perdamaian abadi, jalan, keterampilan, dan seni surgawi anda penuh dengan kekurangan di mata saya. Namun, dalam hal kultivasi, kalian tidak lebih lemah dari saya. Suara Nenesi terdengar dengan heran ketika dia bertanya, Muir, mengapa tempatmu begitu semarak? Kinmu buru-buru meninggalkan semua orang untuk menyambutnya dengan gembira. Leluhur, Grand Master, Nenek adalah orang yang menciptakan seni magnetis surgawi. Seni magnetis surgawi saya yang luar biasa dipelajari darinya. Cari tempat duduk dulu, aku akan pergi menyambut Nenek. Itu benar, siapa yang akan menemukan manusia Kaisar Yisan? Muir, kau kembali. Blind mengetuk masuk dengan tongkatnya. Blind, Untuk apa kau berlari begitu cepat? Tuli dan tukang daging mengikuti tepat di belakang. Rumah Kinmu sudah penuh dengan orang, dan mereka tidak punya tempat untuk menetap. Kinmu buru-buru bertanya Eternal Peace Imperial Preceptor, Saudara Junior, berapa banyak orang yang telah anda undang? Masih ada Daumaster, Rulaima, dan orang-orang dari ibu kota Giyo kecil. Petik 2 Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Aku juga sudah memberitahu pihak Raja Yama. Ada pun korban yang tersisa Crimson Light di Laut Selatan. Mereka bukan kekuatan kita, jadi saya tidak memberitahu mereka. Kanselir besar Suseng Hua terlalu jauh di bumi barat dan akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk tiba, jadi dia juga tidak diberitahu. Petik 2 Kinmu tertegun sejenak dan buru-buru memanggil beberapa pelayan. Aku punya terlalu banyak tamu, dan tidak ada tempat tersisa untuk tinggal. Ambil uang dan beli rumah-rumah di sekitar kita. Petik 2 Pembantu yang bertugas berkata, Sebagian besar orang yang tinggal di dekatnya adalah pedagang dan bangsawan, mereka mungkin akan menaikkan harganya. Petik 2 Aku tidak kekurangan perubahan sepele itu. Kinmu melambaikan tangannya dan membuat mereka bergegas. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Heavenly Saint Chulte menyumbangkan banyak uang kekas untuk bantuan bencana, bagaimana saudara senior masih memiliki begitu banyak uang. Mungkin Linger mendapatkannya di Border Dragon City. Petik 2 Kinmu juga tidak benar-benar tahu dan berkata meminta maaf, saya tidak pernah bertanya tentang uang karena saya tidak tertarik dengan itu. Petik 2 Receptor Imperial Perdamaian Abadi berjalan diam-diam dan terus mempelajari berkat-berkat para dewa kuno dengan semua orang. Setelah membeli rumah-rumah di sekitarnya, Kinmu segera merobohkan tembok dan membangun akses di antara semua puri, membuatnya nyaman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah beberapa hari, Wang Muran, Mu Qingdai, dan sisanya dari Little Jade Capital bergegas. Beberapa waktu berlalu sebelum Dao Master Lin Suan tiba dengan banyak taois tua dan taois muda dari sekte Dao. Rulai Ma membawa Iblis Ape Zankong dan Biksu Ming Sin juga. Kinmu mendengar bahwa Buddha Sakra juga telah tiba, tetapi dia tidak melihatnya. Dia entah bersembunyi dari petani tua atau, mungkin, sudah terbaring diselokan setelah terhempas oleh petani tua itu. Para ahli berkumpul di Manor bersama Dao Master Lin Suan yang memimpin banyak taois untuk menarik semua jenis rune dari berkah para dewa kuno. Di sisi lain, orang lain menyimpulkan keajaiban rune ini, mencoba menggunakan semua jenis metode untuk menyelesaikan berkah. Berkat surga yang mulia Yu adalah gudang harta karun yang sangat besar. Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba berkata, jika kita memilah rune yang terkandung dalam berkat para dewa kuno, kita dapat menentukan sistem rune dari grid daos para dewa kuno. Dao besar rune Eternal Peace pasti akan menyambut ledakan besar. Woodcutter berkata, jangan terburu-buru untuk menyingkirkan berkat-berkat ini, mari kita selesaikan dengan cepat. Jika kita bisa memilahnya, ini akan menjadi sistem rune dari surga selestial kuno. Kinmu juga ingin berpartisipasi dalam penelitian, tetapi ia diusir oleh empat guru surgawi. Petani tua itu berkata, kamu punya urusan sendiri. Bukalah harta surgawi ketujuh anda dan panggil saya setelah selesai. Petik 2 Kinmu tidak berdaya, dia hanya bisa mengolah dengan keras dan membuka harta surgawi. Kecepatan dia membuka harta ketujuh surgawi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setiap kali dia membuka satu, petani tua itu akan menghancurkannya dengan pukulan sebelum kembali ke penelitiannya. Empat hingga lima bulan kemudian, semua kamar dipenuhi dengan semua jenis catatan untuk rune. Para dewa di istana semuanya berantakan dan kotor. Hanya cendekia, nenek si, dan perempuan lainnya yang masih memperhatikan citra mereka. Di sisi lain, Kinmu membuka harta surgawi ketujuh terakhir, Celestial River Divine Tracer. Harta karun surgawi-surgawi dipikirkan dan dirancang olehnya dengan mengacu pada sungai surgawi langit surgawi kuno. Harta surgawi ini akan mengalir keluar dari istana celestial dan menuju harta surgawi ketujuh. Sungai kemudian akan melewati makhluk langit, tujuh bintang, lima elemen, enam arah, dan platform roh untuk memasuki yudhu. Kinmu tiba-tiba tertegun. Jika itu masalahnya, bukankah semua harta surgawi menjadi satu ketika harta surgawi ketujuh dibuka? Dia mengerjapkan matanya. Su Seng Hua telah menciptakan Builder Tree Inate Divine Bridge sebagai teknik untuk menggabungkan semua harta surgawi lainnya menjadi satu. Namun, persyaratan aljabar Builder Tree Divine Bridge terlalu tinggi, sehingga tidak banyak orang di dunia yang bisa membangun jembatan. Ahli aljabar diminta untuk menanam benih ajaib di hati dao, menanam pohon muda di tubuh para praktisi seni surgawi. Dengan demikian, Builder Tree Divine Bridge sulit dipopulerkan. Jika seseorang memiliki harta karun surgawi sungai surgawi ini, itu akan jauh lebih sederhana. Satu sungai selestial akan dapat menghubungkan semua harta surgawi dan bahkan semua istana selestial. Bab 802 banding 802 Kinmu mengosongkan pikirannya dan menggunakan kivitalnya sendiri untuk memahami kekuatan langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan surga dan bumi untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Ini adalah apa yang telah dia pelajari dari Yang Mulia Yu. Bagian yang paling sulit tentang membuka surga surgawi harta karun adalah tentang bagaimana menghubungkannya dengan istana surgawi. Mustahil untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan seseorang sekuat kinmu tidak memiliki kivital yang padat, sehingga orang lain yang berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian bisa melupakannya. Hanya dengan kekuatan surga dan bumi seseorang dapat menciptakan sesuatu dari kekosongan untuk menciptakan sungai surgawi yang membentang melalui istana selestial dan harta surgawi. Kekuatan seseorang terbatas, tetapi kekuatan surga dan bumi berada di luar imajinasi. Sebagai contoh, ketika Yang Mulia Yu sedang membuka harta karun surgawi embryo rohnya, ia tidak memiliki wilayah kultivasi. Kivitalnya dangkal, dan ia hanya bisa dianggap sebagai praktisi seni bela diri. Namun setelah memobilisasi kekuatan langit dan bumi, ia dapat membuka harta karun dewa embryo roh dalam tubuhnya dari ketiadaan, membangun platform rohnya dan menyempurnakan embryo rohnya. Jika dia mengandalkan murni pada kultivasi, persyaratan minimum untuk kultivasi seseorang harus mencapai alam makhluk surgawi. Selain itu, seni penciptaan juga harus mencapai puncaknya agar mereka dapat mencapai langkah seperti itu. Namun, itu mungkin tidak berhasil bahkan saat itu. Kinmu mengerahkan semakin banyak kekuatan dari langit dan bumi, menyebabkan atmosfer menjadi semakin dan lebih menakutkan. Di atas puri itu ada pusaran air yang berputar-putar dengan geram, dan di bawah kaki semua orang ada pusaran besar kegelapan yang masih mengembang. Orang-orang yang mempelajari berkah di belakang kepala yang muliayu semua terbiasa dengan fenomena ini terjadi pada tubuh Kinmu. Namun kali ini, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, Kinmu sering meminjam kekuatan surga dan bumi untuk membuka semua jenis harta surgawi. Mereka terkejut beberapa kali pertama, tetapi lambat laun mereka terbiasa. Paling-paling mereka akan memarahinya karena tidak normal. Namun kali ini, pusaran air berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Dengan cepat melampaui manor besar dan membentang keluar, menutupi beberapa jalan. Para penjaga ibu kota terkejut, dan mereka mengirim pasukan untuk menyelidiki, berpikir bahwa ada beberapa iblis tua yang bersembunyi di ibu kota dan menimbulkan kekacauan. Kaisar Yan Feng memecat mereka dan berkata, ini menteri kinmu. Petik 2. Para penjaga itu segera mengerti dan jatuh kembali. Mereka meminta pengawal penaklukan iblis untuk menarik diri dan berkata, ini Chult Master Kin, iblis tua itu. Petik 2. Pusaran air kegelapan di tanah masih menyebar, dan Imperial Cholege secara bertahap juga terselubung. Bahkan setengah dari ibu kota diserang, dan orang-orang di kota itu cemas. Ketika mereka berjalan dalam kegelapan, mereka takut akan jatuh. Hanya ketika mereka tidak jatuh barulah mereka sedikit merasa nyaman. Ada anak-anak bermain di jalanan, dan ketika mereka melihat kegelapan menyebar di bawah mereka, mereka langsung menangis karena ketakutan. Para ibu berlari dan dengan tergesa-gesa membawa anak-anak mereka ke dalam, menutup pintu dengan rapat dan mengunci mereka. Tangisan anak-anak terdengar dari banyak rumah di ibu kota, dan bahkan ada orang tua yang memarahi, jika kau terus menangis, iblis berwajah hijau tua dengan taring akan melompat keluar dan membawamu pergi. Pusaran air di atas ibu kota tidak begitu menakutkan karena terbentuk oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga meluas dengan marah, dan ada kilatan petir dan gemuruh guntur dari pusaran air. Akhirnya, dua pusaran air besar ini menjepit ibu kota di tengah. Gales menyapu langit di atas, dan sambaran petir menghujani rumah kinmu. Tepat pada saat ini, dua pusaran air besar tiba-tiba bergetar, dan pilar cahaya hitam pekat keluar dari tanah. Di sisi lain, pilar cahaya yang sangat terang turun dari langit untuk bertabrakan. Kedua pusaran air besar berputar-putar dengan marah, dan pilar cahaya menjadi semakin dan lebih intens. Hitam menjadi lebih hitam, cerah menjadi lebih cerah. Di tengah, tempat kedua pilar cahaya bertabrakan, kinmu mengumpulkan kekuatan surga dan bumi di tubuhnya. Kekuatan berkumpul di jantung alisnya, dan tangannya terus berubah untuk membentuk keterampilan mudra. Tiba-tiba, lebih banyak lengan keluar dari punggungnya, dan mereka menciptakan mudra dengan marah untuk membuka harta karun di Fine River. Tiba-tiba, dia sedikit terpana. Dia bisa merasakan kekuatan aneh datang dari jauh. Kekuatan semacam ini tampaknya berasal dari sungai surgawi yang nyata, itu tidak terbatas dan dalam, melaju ke depan tanpa henti. Hati kinmu diaduk, kekuatan ini dari selatan, dan itu harus dari arah sungai surging. Bisakah sungai surging benar-benar menjadi sungai surgawi? Ketika dia membentuk mudra, dia mencoba mendeteksi sumber kekuatan ini. Kesadarannya mengalir secara terbalik dan mengejar kekuatan ini untuk terus maju. Kesadarannya sangat kuat, dan itu karena dia telah menerima warisan Crimson Emperor. Ini memungkinkannya untuk menumbuhkan kesadaran dewa abadi, yang tak terbandingkan tahan lama. Itu bisa meregang ke tempat yang jauh. Kembali ketika Crimson Emperor telah meninggal di Crimson Light Floating World, kesadarannya tidak akan mati, dan ada bagian yang hilang di alam semesta yang ditemukan oleh Light Emperor. Dengan demikian, Crimson Light Floating World ditemukan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kesadaran akan dewa yang tak mati. Segera, kesadaran Kinmu melakukan perjalanan puluhan ribu mil dan melihat sungai besar melaju ke depan, dan dari medan dan berkelok-kelok. Itu adalah Sungai Surging. Sungai Surging adalah Sungai Surgawi. Orang-orang yang membuka surga surgawi harta karun setelah saya akan merasa jauh lebih mudah. Kinmu senang. Dia merasa bahwa harta karun surgawi sungai surgawi adalah harta surgawi ketujuh yang terbaik, tetapi murni meminjam kekuatan surga dan bumi untuk membuka harta surgawi akan menghilangkan sebagian besar praktisi seni surgawi. Tidak akan ada banyak yang bisa membuka harta karun surgawi sungai celestial. Untungnya, Sungai Surging adalah sungai celestial, sehingga mereka dapat pergi ke Sungai Surging secara langsung dan meminjam kekuatan sungai celestial untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Ini tidak akan merepotkan seperti apa yang harus saya lakukan. Kinmu hendak menarik kembali kesadarannya ketika dia sedikit tertegun. Kesadaran dewa abadinya melihat kabut melonjak di sungai. Kinmu buru-buru menghentikan kesadarannya dan melihat untuk melihat seorang wanita bergoyang dalam kabut. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana dan sederhana yang terlihat sangat kuno. Dia mengenakan rok kulit macan tutul, gaun pendek, dan sepatu rumput. Di kepalanya ada jepit rambut picut yang mulia ling. Kinmu tertegun dan dia segera memindahkan kesadaran dewa abadi untuk mengejar wanita itu di sungai. Kesadarannya memasuki kabut dan melewati kabut dengan cepat. Wanita dalam kabut itu tampak terlalu jauh darinya, dan tidak peduli seberapapun kesadarannya terbang, dia tidak bisa menutup jarak. Ketika Kinmu melihat pegunungan di kedua sisi sungai surging berubah, dan pohon-pohon layu terus-menerus, dia menyadari. Perubahan gunung dan pepohonan yang layu sebenarnya adalah pemandangan sejarah. Sungai surging tidak berubah, tetapi sekitarnya seperti laut biru yang berubah menjadi ladang mulberry. Ada gunung-gunung yang tenggelam ke tanah dan gunung-gunung mengjulang dari tanah. Pohon tumbuh dari muda ketua sebelum berubah menjadi anakan, menjadi biji. Kesadarannya tidak melayang, sebaliknya, itu tidak pernah bergerak. Jenis seni surgawi yang luar biasa ini membuatnya mengingat jenis seni surgawi di mana substansi tidak akan berubah, yang dibayangkan oleh yang mulia ling. Di kedua sisi sungai surging, pemandangan menjadi lebih aneh dan lebih aneh. Banyak penampakan dewa dapat dilihat mentransformasikannya dari kerangka menjadi mayat, dari runtuh di tanah menjadi berdiri dan bertarung. Qin Mu melihat sejarah di kedua sisi sungai surging saat berkedip-kedip masa lalu. Kesadarannya merasa semakin sulit untuk melanjutkan, dan pemandangan di kedua sisi menjadi semakin kuno. Yang mulia ling. Kesadarannya melonjak maju, dan ia berusaha menarik perhatian gadis dalam kabut. Namun gadis itu masih tidak bisa mendengar suaranya. Pemandangan di kedua sisi sungai surging menjadi semakin kuno. Tiba-tiba, sebuah gerbang tinggi dan kokoh bangkit dari reruntuhan dan berdiri tinggi. Itu adalah gerbang surgawi selatan. Selanjutnya, dia melihat gerbang surgawi selatan naik, dan istana surgawi yang tak tertandingi juga naik. Sungai surging naik ke udara dengan istana surgawi ini, dan sungai deras itu juga naik ke sembilan langit di atas. Kesadaran Qin Mu mencapai ekstrim, dan dia mengerahkan semua kekuatannya untuk berteriak, yang mulia ling. Tiba-tiba, kabut menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Kesadaran Qin Mu lelah dan memudar menjadi apa-apa. Begitu kesadarannya habis, dia melihat wanita yang berdiri di permukaan sungai Celestial mendengar sesuatu. Dia berbalik untuk melihat di mana kesadarannya dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Yang muliamu, apakah itu kamu? Yang muliamu, petik 2. Kesadaran Qin Mu hancur. Jadi kamu tidak di era kaisar tinggi? Tunggu aku menemukanmu, suara yang mulia ling terdengar. Ledakan. Boom keras terdengar di samping telinga Qin Mu. Ketika dia membuka matanya, dia masih di istana di Eternal Peace. Kuasa langit dan bumi mencurahkan dan membentuk sungai Celestial yang melewati semua harta surgawi dan istana Celestial. Sungai Celestial telah terbentuk dan itu berubah dari virtual menjadi kenyataan. Harta surgawi ini dimulai dari istana surgawi dan turun dari langit. Itu mengalir menuruni Builder Tree Divine Bridge untuk melewati galaksi, mengalir di matahari, bulan, dan tujuh bintang seperti selempang berwarna putih. Itu membawa air meluap untuk berputar di sekitar pohon Builder dan melewati bagian belakang kepala roh primordial Qin Mu untuk membentuk lingkaran besar. Kemudian mengalir ke Six Direction Land dan memasuki Life and Death Divine Tracer, menghilang ke dalam kegelapan. Ketika kekuatan surga dan bumi diserap olehnya, pusaran gelap dan pusaran cahaya secara bertahap menjadi lebih kecil. Setelah beberapa saat, kedua pusaran air itu lenyap, suara gelombang pasang yang keras terdengar. Qin Mu langsung merasakan treasure surgawi sungai Celestial membentuk sistem perulangan di tubuhnya. Sungai Celestial yang telah menghilang ke Yudu muncul kembali di Istana Celestial dan lup berlanjut. Aku melihat Yang Mulia Ling di Sungai Surging. Qin Mu sedikit linglung dan hatinya tidak bisa tenang. Aku melihat Kaisar Langit Surgawi tinggi. Apa yang dilakukan Yang Mulia Ling di Surga Kaisar Surgawi? Berdebar. Qin Mu dipukul kepalanya dan segera membengkak. Saint Woodcutter berkata dengan nada tidak senang, Kau telah menakuti semua anak di ibu kota dan kau masih melamun. Jika Anda bukan murid saya dan jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya akan sudah menaklukkan Anda sebagai iblis. Qin Mu kembali ke akal sehatnya dan dia melihat dirinya dikelilingi rapat. Para Guru Surgawi, Kaisar Manusia Masa Lalu, Nenesi, dan para Tawistua dan Muda serta para Beku semuanya berkumpul di sini. Buddha Sakra juga datang dengan wajah memar. Di Yue dan Raja Surgawi Tian Su juga ada di sini. Ada juga seorang pria berjubah dalam jubah kegelapan dan itu adalah Raja Yama dari Fengdu. Raja Yama di Yue dan Tian Su pasti telah tiba ketika dia membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Qin Mu agak tergerak dan dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, untungnya, harapan saya tidak gagal. Harta surgawi ke-72 telah dibuka oleh saya. Petik 2 Biarkan aku menghancurkannya. Petani tua itu berjalan dengan tinju yang terkepal erat. Qin Mu buru-buru berkata, tunggu. Swash, swash, swash. Beberapa tangan menekan bahu petani tua itu. Kaisar Yan Feng, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, Nenesi, dan Jagal adalah yang pertama menekannya, dan mereka terpesona. Selanjutnya, Woodcutter dan Fisherman membuat gerakan mereka dan tertiup angin juga. Buddha Sakra mengulurkan tangannya, dan penampakan Gunung Meru dan ke-20 langit menekan kepala petani tua itu. Tian Su mengeluarkan pisaunya dan memegangnya di tenggorokan petani tua itu, sementara Di Yue menekan dengan gerbang surgawi Mingdu di punggungnya. Farmer mencibir dan berkata, jangan bicara tentang bagaimana keempat raja surgawi tidak ada di sini, tetapi Anda mungkin tidak dapat menjatuhkan saya bahkan jika Anda semua bekerja bersama. Kami, empat guru agung surgawi, tidak pernah takut dengan empat raja surgawi besar. Petik 2 Scholar mengayunkan kipas bulunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Zuo Cha, Muir berkata untuk memegangnya, jadi mengapa kamu terburu-buru? Baik, saya akan mendengarkan saudara kedua. Petik 2 Farmer berkata dengan lugas, setelah dia selesai, aku akan menghancurkan harta surgawinya. Petik 2 Kinmu akhirnya tenang dan berkata sambil tersenyum, harta karun surgawi sungai surgawi ini adalah harta surgawi terbaik yang saya temukan. Itu bahkan jauh lebih baik daripada jembatan surgawi harta karun surgawi, karena itu adalah penyatuan harta surgawi. Bab 803 banding 803 Harta karun surgawi sungai surgawi dapat terhubung ke enam harta surgawi lainnya dan membuka akses antara semua harta surgawi ini, mengumpulkan kekuatan semua harta surgawi dalam tubuh seseorang. Petik 2 Kinmu memberikan teriakan lembut dan mengaktifkan harta surgawi di tubuhnya. Harta surgawinya terproyeksi keluar dari punggungnya. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat sungai surga turun dari langit. Sungai mengalir turun builder tree dan melewati harta surgawi demi harta surgawi, membentuk lingkaran. Dan hal yang paling penting adalah bahwa sungai selestial terhubung ke istana selestial, menggabungkan kekuatan istana selestial bersama dengan kekuatan harta surgawi. Sejak saat itu, harta surgawi yang Anda buka akan selaras dengan istana-istana selestial, yang memungkinkan para dewa untuk menemukannya lebih nyaman untuk memobilisasi kekuatan harta surgawi. Ini juga bermanfaat bagi para dewa. Petik 2 Kinmu masih belum berkultivasi ke istana selestialnya sehingga ia hanya bisa membiarkan orang-orang samar-samar melihat bahwa sungai celestialnya terhubung ke istana selestial yang sangat tinggi, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sungai selestial mengalir keluar dari istana selestial. Namun, para praktisi seni surgawi masih mendapatkan manfaat paling besar. Petik 2 Kinmu terus menunjukkan kepada semua orang hasil kerjanya dan mulai memobilisasi kivitalnya. Dia mengeksekusi semua jenis seni surgawi dan kecepatan aktifasi seni surgawi di tangannya sangat cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkap apa yang dia lakukan. Karena semua harta surgawi semuanya terhubung, kekuatan semua harta surgawi dimobilisasi pada saat yang hampir bersamaan. Selain itu, roh primordialnya juga sangat kuat dan beberapa kali lebih kuat dari sistem budidaya harta surgawi yang sebelumnya. Ketika semua harta surgawi dari seorang praktisi seni surgawi terhubung, kekuatan sihir mereka akan berlipat ganda dan waktu yang diperlukan untuk memobilisasi kivital akan berkurang setengahnya atau bahkan lebih pendek. Kecepatan aktifasi seni surgawi akan lebih cepat dan roh purba akan lebih kuat. Kinmu mengeksekusi semua jenis seni surgawi satu persatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah seorang praktisi seni surgawi berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian, mereka akan mencapai harta karun surgawi sungai celestial begitu mereka menembus dinding. Ketika mereka mencapai rana ini, tujuh harta surgawi agung akan menjadi satu dan mereka akan dapat bertarung dengan dewa palsu yang berdiri di luar gerbang surgawi selatan setelah melintasi jembatan surgawi. Di Puri, semua orang tenang tapi hati mereka berdebar kencang. Harta surgawi sungai celestial dari Kinmu ini benar-benar melampaui Divine Bridge Divine Tracer dengan pesat. Dari Celestial River Divine Tracer, mereka melihat harapan masa depan, era yang sangat makmur. Suara Kaisar Yan Feng serak dan dia berkata, Menteri Kin, harta karun surgawi sungai sangat sempurna sehingga akan sulit untuk dibuka. Tidak ada harta karun surgawi sungai celestial dalam tubuh manusia saat ini dan hanya jembatan surgawi yang rusak yang tersisa. Jika sungai celestial sulit dibuka, itu tidak akan banyak berguna bagi orang-orang sekarang. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, selama kita pergi ke sungai surgawi, kita dapat memanfaatkan kekuatan sungai surgawi sehingga tidak akan sulit untuk membuka Celestial River Divine Tracer. Adapun rincian spesifik tentang metode untuk membukanya, saya akan mengatasinya nanti dan membiarkan yang mulia menyebarkannya. Petik 2 Kaisar Yan Feng bingung, sungai surgawi. Di mana celestial river? Itu tidak lain adalah Surging River. Surging River adalah sungai celestial dari Dragon Han Celestial Heavens di masa lalu. Saya tidak tahu mengapa itu menjadi Surging River setelah mengalir di sini. Petik 2 Kinmu tidak menjelaskan banyak dan terus berkata, Selama seseorang menuju ke Surging River dan memahami kekuatan dari Surging River, mereka akan dapat memandu kekuatan ini untuk membentuk Celestial River Divine Tracer di tubuh mereka. Saya bahkan dapat merasakan kekuatan intens dari sungai celestial dari ibu kota sehingga pasti akan lebih kuat di samping Surging River. Pemahaman pasti akan lebih mudah juga. Saya memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk membentuk sungai celestial, metode ini terlalu sulit dan tidak banyak yang bisa melakukannya. Di sisi lain, memahami sungai celestial dan meminjam kekuatan dari sungai celestial akan menjadi jauh lebih mudah. Petik 2. Kaisar Yan Feng bahkan lebih bingung. Dia bergumam, Surging River, apakah Surging River itu tempat naga pemeliharaan Soverein berada? Ketika dia menyebutkan ini, wajah Kinmu berubah hitam seperti arang dan berkata dengan kesal, itu sungai yang membakar. Petik 2. Dia telah memberikan gelar Surging River Dragon King ke Dragon Rearing Soverein dan bahkan menandatangani pakta hitungan bumi dengannya, membuat perjanjian dengannya untuk mempertahankan transportasi air dan pemeliharaan sungai Surging. Di sisi lain, Dragon Rearing Soverein dapat menikmati persembahan untuk Surging River dan itu termasuk beberapa makhluk hidup air di Surging River. Adapun menghapus jembatan surgawi harta karun surgawi dalam tubuh praktisi seni surgawi, itu bahkan akan lebih sederhana. Petik 2. Kin Mu penuh percaya diri dan berkata, seni bela diri guru surgawi dapat dengan mudah menghancurkan jembatan surgawi harta karun surgawi sehingga kakak di Yiyue, guru surgawi zisi, Buddha, leluhur pertama, Raja Yama, nelayan paman senior, Tian Su, kalian semua harus memiliki kemampuan semacam ini. Petik 2. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, Mu'er, kamu kuat dan tubuhmu kokoh, kamu akan baik-baik saja bahkan jika jembatan surgawimu dihancurkan tetapi mungkin tidak demikian bagi yang lain. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin akan dilucuti dari kulit mereka. Anda perlu menemukan orang yang tidak sekuat yang Anda coba. Setelah dia berkata begitu, dia memandang manusia Kaisar Ki Kang. Kaisar manusia Ki Kang merasakan kedinginan. Su Muze, aku tuanmu, tuanmu sayang. Tubuh Grandmaster Yisan anda kokoh, gunakan sebagai eksperimen. Kaisar manusia Yisan sangat marah, apakah aku tidak sayang? Kin Mu menghitung dan berkata, menggunakan Grandmaster dan leluhur sebagai subjek uji tidak terlalu buruk. Mereka tidak lebih lemah dari saya sehingga mereka mungkin tidak mati. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi bergumam pada dirinya sendiri, bisakah para dewa yang sudah berkultivasi ke Istana Celestial juga menghancurkan Divine Bridge Divine Tracer untuk menumbuhkan Sungai Celestial Divine Tracer sebagai gantinya. Hati semua orang mengepal. Eternal Peace Imperial Preceptor telah menanyakan poin utama. Di Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini, ada 2 hingga 300 dewa. Penebang kayu dan sisanya adalah dewa-dewa era pendiri kaisar. Roh primordial mereka telah melintasi harta surgawi mereka untuk memasuki Istana Surgawi. Dari efektivitas Tracer Surgawi Sungai Celestial yang telah diciptakan Kin Mu, Divine Bridge Divine Tracer pasti akan dihilangkan oleh Tracer Surgawi Sungai Celestial di masa depan dan mereka akan disebut Dewa-Dewa Lama. Kekuatan pertempuran Dewa-Dewa Lama akan lebih rendah dari para Dewa Baru dan itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa harta surgawi keturunan mereka yang diwarisi dari mereka akan lebih rendah daripada keturunan Dewa-Dewa Baru atau bahkan lebih rendah dari keturunan para praktisi seni surgawi yang telah membuka harta karun surgawi Sungai Celestial. Meskipun keturunan mereka juga bisa menghancurkan harta surgawi mereka dan membuka Celestial River Divine Tracer, tidak semua orang bisa membuka Sungai Celestial, pasti ada beberapa keturunan yang tidak akan mampu mencapainya. dan orang-orang ini akan dihilangkan oleh zaman mereka seperti mereka. Jika jembatan surgawi harta karun surgawi dihancurkan, akankah kekuatan istana surgawi runtuh? Kinmu tidak mengerti banyak tentang ini. Apa pengaruhnya jika jembatan surgawi harta karun surgawi dihancurkan? Aku juga tidak begitu jelas tentang ini. Petani tiba-tiba berkata, tidak banyak pengaruh, saya tidak memiliki jembatan surgawi. Petik 2 Semua orang menatapnya dan farmer berkata, harta karun surgawi lainnya tentu harus menanggung tekanan yang sangat berat jika seseorang kehilangan jembatan surgawi tetapi masih dapat ditanggung. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, pencapaian paman senior di tubuh jasmani Anda sangat tinggi sehingga Anda masih bisa menanggungnya. Namun, tidak semua orang memiliki tubuh yang sekuat yang dimiliki paman senior. Demi alasan keamanan, saya merasa kita harus menyegel gerbang surgawi selatan sebelum memutuskan jembatan surgawi. Saya akan membuat teknik untuk menutup gerbang surgawi selatan. Sealing Southern Heavenly Gate tidak terlalu merepotkan. Petik 2 Kinmu terus bertanya, saya telah meneliti dengan Su Seng Hua tentang cara menggabungkan harta surgawi menjadi satu dan kami memiliki beberapa keuntungan. Builder Tree Inate Divine Bridge diciptakan oleh Su Seng Hua, jika seseorang memiliki Builder Tree Inate Divine Bridge, itu juga dapat membuat harta surgawi semakin stabil, budidaya mereka juga akan lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki Builder Tree. Namun, Builder Tree Inate Divine Bridge membutuhkan pencapaian aljabar yang sangat tinggi sehingga tidak banyak orang yang bisa mengolahnya. Petik 2 Semua orang memuji, Su Seng Hua memang memiliki bakat yang tiada taraf. Petik 2 Letakkan Builder Tree Inate Divine Bridge di semua perguruan tinggi dan imperial cholege, siapapun yang bisa mengolahnya akan mengolahnya. Petik 2 Kaisar Yan Feng berkata, jika mereka tidak bisa, tidak perlu memaksa mereka. Petik 2 Kinmu menganggup dan ragu-ragu sejenak. Semuanya, sekarang lihat harta surgawi saya lagi. Petik 2 Dia melepaskan auranya dan tiba-tiba, serangkaian refleksi muncul di bawah harta surgawi dari jalur dewa. Harta surgawi dari jalan iblis melonjak keluar dan ada juga pohon builder, embryo roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang harta surgawi. Ada juga sungai selestial yang jatuh ke arah sebaliknya dan terhubung dengan sungai selestial di harta surgawi dari jalur dewa. Semua orang pecah dalam keributan dan takjub. Diskusi muncul dan semua orang mulai mengobrol dengan ribut. Tiba-tiba, kepala desa memandang semua orang dengan jijik dan mencibir, itu adalah penguasa. Petik 2 Nenek Si, Tuli, Tukang Daging, Old Ma, dan Blind mengerti dan mereka tersenyum. Meskipun para senior ini memiliki kemampuan yang menakjubkan, cakrawala mereka dangkal dan lebih rendah dari kita. Mereka tidak tahu kekuatan tubuh penguasa. Petik 2 Mereka sangat senang. Bagaimanapun, mereka semua diyakinkan oleh kepala desa sejak lama sehingga mereka tidak merasa aneh lagi. Bagaimana kamu mengolah ini? Cendikiawan maju untuk belajar dan bertanya dengan takjub. Sein Woodcutter, Diyue, Sakra Buddha dan yang lainnya juga naik dan memeriksanya sebelum berteriak dengan heran, mereka benar-benar harta surgawi, mereka bukan refleksi. Bahkan sungai surgawi itu nyata. Teriak guru nelayan surgawi dengan takjub. Petani berteriak, harta surgawi hidup dan mati yang lain tidak sama dengan yang sebelumnya. Kurang pengetahuan, leluhur kedua melipat tangannya dan mencibir. Kaisar manusia lainnya juga melipat tangan mereka dan mencibir. Kami sudah tahu ketika kami dipukuli olehnya. Apakah itu benar? Leluhur pertama. Petik dua. Ekspresi kaisar leluhur manusia-manusia tidak berubah ketika dia berkata, jangan bicara omong kosong. Petik dua. Leluhur kedua mengingatkannya, guru, kamu juga dipukuli olehnya sebelumnya. Petik dua. Ekspresi leluhur pertama berubah menjadi hitam dan dia tergagap, aku tidak. Omong kosong, kamu dipukuli di depan olah manusia kaisar dan kamu bahkan menangis. Petik dua. Saya merasa saya bahwa setiap orang dapat menumbuhkan harta surgawi positif dan negatif dan mereka juga dapat dihubungkan menjadi satu oleh surga-surgawi harta karun. Hanya harta karun surgawi dan hidup yang berbeda, satu harta karun surgawi dan hidup dan yang lainnya adalah harta surgawi suandu. Petik dua. Kinmu berkata, di atas roh purba adalah surga dan di bawah ini adalah bumi. Naik adalah dewa dan turun adalah iblis. Kita, manusia, bukanlah dewa atau iblis sehingga kita tidak harus hanya fokus pada satu. Saya merasa kita bahkan mungkin memiliki dewa dan iblis untuk membentuk jalan manusia. Dewa dan iblis memiliki banyak batasan tetapi kita tidak harus memaksakan pembatasan itu pada diri kita sendiri. Melompat keluar dari itu mungkin membuat dunia kita lebih luas. Petik dua. Semua orang mengelilinginya dan berjalan berputar-putar, merenungkan tentang bagaimana membuka harta surgawi lainnya dari jalan iblis. Meskipun Kinmu benar, itu terlalu sulit untuk mencapainya. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan secara instan. Woodcutter tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda membuka harta surgawi Anda dari jalan iblis? Kinmu berkata, identitas saya yang lain adalah anak yudhu jadi saya membukanya, saya juga tidak tahu detail pastinya tapi ini jalan yang layak. Petik dua. Woodcutter mengerutkan kening dan terus berjalan mengelilinginya. Tidak semua orang adalah anak yudhu, kamu bisa melakukannya bukan berarti orang lain memiliki persyaratan untuk semua orang juga mengerutkan kening dan berpikir. Kinmu menjadi pusing saat mereka berjalan di sekitarnya. Ketika dia berencana untuk mendorong semua orang ke samping untuk keluar, semua orang menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Anda hanya dapat pergi setelah semua orang selesai mempelajari Anda. Petik dua. Kinmu berkata dengan susah payah, saya hanya melempar masalah untuk kalian selesaikan, saya masih memiliki hal lain yang harus saya lakukan. Petik dua. Skoler berkata, hanya Anda yang telah berhasil sampai sekarang sehingga kami hanya dapat mempelajari Anda. Jika Anda pergi, siapa yang akan kita pelajari? Petik dua. Kinmu hanya bisa duduk. Yang mulia Yu yang tidak jauh pergi menghela nafas lega. Beberapa hari ini telah mengambil banyak kerugian pada dirinya dan dia sedang menatap terus-menerus. Dia akhirnya bisa santai sekarang. Kinmu dipelajari oleh beberapa orang ini selama setengah bulan. Taoise Lin Suan dan Taoise lainnya bahkan merangkak ke dalam harta surgawi untuk mencatat data terperinci, mencatatnya. Harta surgawinya dari jalan iblis sepenuhnya dipelajari oleh semua orang dan mereka menggabungkan semua studi mereka untuk mengeluarkan daftar peraturan. Nenesi berkata, tidak semua orang adalah anak yudu jadi kita perlu membiarkan benih iblis terlebih dahulu untuk menggunakan benih untuk membiarkan jembatan surgawi pohon bulder. Untuk menanam iblis di hati dao dan memelihara iblis hati. Petik dua. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, setelah sifat iblis menjadi lebih padat, seseorang dapat membuka embryo roh dari jalan iblis dan melahirkan roh primordial dari jalan iblis. Petik dua. Lima elemen, enam arah, dan tujuh bintang akan mudah tetapi harta karun suandu akan sulit. Petik dua. Untuk mencapai langkah ini, itu satu dari satu miliar. Masih ada rintangan di belakang dan itu adalah Celestial River Divine Treasure. Setelah Celestial River Divine Treasure selesai, masih ada masalah lain dan siapa yang akan membuka istana celestial dari jalan setan. Kami tidak memiliki istana surgawi di jalan setan di tubuh kami. Petik dua. Tapi jika kamu bisa melakukannya, kamu bisa dinobatkan sebagai raja dewa atau raja suci dari jalan iblis. Kinmu hanya fokus pada mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan duduk di sana untuk berlatih selama setengah bulan. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihatnya seperti ini. Kaisar Yan Feng masih memiliki hati yang baik dan mengingatkannya. Menteri, jika Anda dapat memilah teknik-teknik ini, orang-orang di dunia akan menghormati Anda sebagai raja suci. Praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya akan menghormati Anda. Petik dua. Kinmu bertanya, apakah gelar raja suci lebih tinggi dari yang mulia? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, kontribusi yang mulia surga adalah raja terbesar dan bahkan suci sedikit lebih rendah. Gad King juga merupakan gelar untuk kontribusi besar tetapi masih sedikit lebih rendah dari Sainli King. Petik dua. Aku tidak peduli, itu terlalu merepotkan. Petik dua. Kinmu berkata, aku hanya akan menjadi yang mulia surgawi. Petik dua. Kaisar Yan Feng mendengus tetapi Kasim kecil di sampingnya tidak ada sehingga dia tidak bisa merekam dimanapun. Dia berpikir sendiri, aku akan mencatat ini di bukuku ketika aku kembali. Bab 804 banding 804. Semua orang selesai belajar dan menyusun konstitusi. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memilih arah yang ingin mereka teliti dan menargetkan arah itu. Harta surgawi dari jalan iblis adalah sistem kultivasi yang sangat besar dan jika satu orang harus meneliti segalanya, dia mungkin tidak menyelesaikannya bahkan jika dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk penelitian. Bahkan jika masing-masing dari mereka memilih satu arah untuk penelitian, mereka juga membutuhkan sejumlah besar orang yang mampu. Sebagai contoh, Akademi Sein Suci di mana Nenek Si dan Kepala Desa berada, Dao Sekte tempat Dao Master Lin Suan berada, Little Jade Kapitel tempat Wang Muran berada, ada banyak bakat yang bisa dipilih untuk membantu mereka dalam pengurangan mereka, untuk menguraikan pada setiap detail halus harta surgawi dari jalan iblis. Mereka hanya harus mengendalikan arah umum. Semua orang menggunakan lusinan hari untuk memilah berkah para dewa kuno di belakang kepala yang mulia Yu. Woodcutter mengumpulkan semua rune para dewa dan menyerahkannya kepada Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng merobek dengan gembira dan dia berkata, Jalan, keterampilan, dan seni surgawi Eternal Peace akan melambung tinggi dari sekarang dan seterusnya. Petik 2 Semua orang pasti memiliki sentimen yang sama. Yang mulia Yu seperti gudang harta karun besar. Hanya dengan mempelajari lingkaran cahaya di belakang kepala Yam Celestial Yu sudah cukup untuk jalur, keterampilan, dan seni surgawi Eternal Peace untuk maju dengan cepat. Kaisar damai abadi, kata-katamu gagal. Petik 2 Woodcutter berkata, Kaisar, Anda hanya melihat jalan, keterampilan, dan seni surgawi para dewa kuno tetapi Anda tidak melihat jalan, keterampilan, dan seni surgawi kita, bentuk kehidupan setelah awal, Anda tidak boleh mengabaikan akar dan mengejar ujung. Petik 2 Kaisar Yan Feng membungkuk ke tanah dan bertanya dengan tulus, Semoga guru menerangi saya. Petik 2 Woodcutter berkata, Saya adalah guru surgawi dari Founding Emperor, saya bukan guru surgawi Anda. Saya tidak bisa mengajar Anda, tanyakan guru surgawi Anda. Petik 2 Kaisar Yan Feng sedikit terpana dan dia segera sadar kembali. Dia berkonsultasi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Yang mulia, apa yang dimaksud guru adalah bahwa meskipun kita telah menerima rune dari dewa kuno, rune ini bukan milik kita, bentuk kehidupan setelah awal. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan tegas, Meskipun kita kurang secara inheren, kita telah berhasil menciptakan Sword Dao, Knife Dao, Empat Seni, Seni surgawi bela diri dan semua ini bukan dao besar dari dewa kuno, juga tidak mereka dao besar surga dan bumi. Mereka diciptakan oleh kita dari ketiadaan. Apa yang guru maksudkan adalah inilah akar kami. Petik 2 Kaisar Yan Feng tiba-tiba melihat cahaya. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi terus berkata, Yang mulia, reformasi kita dapat menyerap poin-poin bagus dari para dewa kuno tetapi kita tidak bisa menyerap pada poin-poin baik kita. Hanya dengan memanfaatkan poin-poin baik dari kedua belah pihak masyarakat kita dapat meningkat. Petik 2 Kaisar Yan Feng mengakui dan berkata, Kata-kata imperial preceptor telah memecahkan pertanyaan yang telah mengganggu saya sejak bertahun-tahun. Petik 2 Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata dengan lembut, Guru juga memiliki lapisan makna yang lain. Dengan memahami rune dari dao besar dewa kuno, kita akan dapat memahami kelemahan setiap dewa kuno. Petik 2 Hati Kaisar Yan Feng bergetar hebat, Apa artinya imperial preceptor? Yang mulia tentu akan mengerti. Petik 2 Eternal Peace imperial preceptor berkata, Sekarang alam primordial telah keluar dari segel dan semua jenis kekuatan muncul, kita perlu melakukan persiapan awal. Ada praktisi kuat dari era pendiri kaisar yang membantu kami, tetapi pada akhirnya kami masih harus bergantung pada kami, jika yang mulia bergantung pada para dewa kaisar pendiri untuk segalanya, apa tujuan reformasi kekaisaran perdamaian abadi. Yang mulia perlu bersiap sekarang untuk menghadapi dewa-dewa kuno di masa depan, ini agar kita tidak akan benar-benar tidak bisa melawan. Petik 2 Kaisar Yan Feng merasa khawatir. Melihat buku-buku yang telah diusahakan semua orang untuk disortir, dia menghela nafas dengan gemetar dan berkata dengan suara lembut, Aku tidak akan mengecewakan harapan imperial preceptor, aku tidak akan mengecewakan harapan para pendahulu kita. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku kepada kekaisaran, aku akan membuat reformasi ini bertahan lama. Tiga raja surgawi dan empat guru surgawi berkumpul bersama. Tatapan di Yue berbinar dan dia berkata, Aku sudah memiliki kepercayaan diri dalam menghilangkan berkah para dewa kuno, namun, ada terlalu banyak berkah pada yang mulia yu, hubungan mereka juga sangat tinggi sehingga para dewa kuno dapat mendeteksi sesuatu. Jadi, Scholar tersenyum dan berkata, Jadi kita perlu subjek ujian. Para guru surgawi lainnya dan raja surgawi segera menatap Kinmu bersamaan. Kinmu masih tidak merasakan apa-apa dan dia saat ini memberitahu kaisar manusia yang telah bereinkarnasi dengan memiliki cara mengolah harta karun di Fine River Surgawi. Dia berencana untuk menggunakan manusia kaisar Yisan dan manusia kaisar Kikang sebagai subjek uji. Meskipun Kikang dan Yisan bersedia, kaisar manusia lainnya semuanya sangat bersedia. Leluhur pertama juga mengangguk, jadi itu bukan keputusan mereka untuk memilih. Cendikiawan menarik kembali tatapannya dan menatap di Yui sambil mengayun-ayunkan kipasnya yang berbulu sambil tersenyum. Raja Surgawi nomor satu dipuji oleh Founding Emperor karena menjadi orang dengan bakat paling luar biasa. Jika Anda dapat menyingkirkan berkah Ibu Pertiwi, dapatkah Anda menyingkirkan berkah Surga Duke? Petik 2 Di Yui memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ketua Formasi Kaisar Pendiri nomor satu, satu-satunya orang yang dibawa ke desa Carefri oleh Pendiri Kaisar, dia memandangmu lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu, berapa banyak berkah yang bisa dihapus sisi? Petik 2 Scholar berkata sambil tersenyum, Meskipun aku satu-satunya yang dibawa oleh Founding Emperor ke Carefri Village dan aku tahu bahwa kalian semua memiliki dendam, aku belum pernah menghianati Founding Emperor sebelumnya. Tidak satu pun dari empat guru agung surgawi yang menghianatinya, namun ada dua yang jatuh di antara empat raja surgawi besar. Wajah di Yui langsung berubah gelap. Buddha sakra juga tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Tian Su membawa Imperial Gate Divine Knife dan mencipir. Jadi bagaimana jika anda adalah empat guru surgawi yang hebat? Jangan lupa, akulah yang memotong klakson earth count. Baru pada saat itu ada Fengdu, baru kemudian ada tempat bagi orang-orang yang selamat dari Pendiri Kaisar untuk memiliki tempat untuk menetap, hanya pada saat itulah tanah perdamaian abadi aman. Di antara empat guru agung surgawi, mereka yang bisa berlari telah berlari, mereka yang bisa bersembunyi telah bersembunyi. Beberapa orang bahkan menyalahkan diri mereka sendiri dan berubah menjadi batu selama 20 ribu tahun, wajah apa yang harus anda cemohkan kepada kami, empat raja langit agung. Petik 2. Woodcutter dan Fisherman terdiam. Ketika tentara kalah, mereka berubah menjadi patung batu. Mereka benar-benar tidak punya muka untuk itu. Petani juga tidak mengatakan sepatah katapun. Ketika tentara telah kalah, dia menjaga dunia adu banteng dan tidak berbuat banyak. Dalam hal kontribusi, Tian Su, Raja Surgawi Mingdu, masih melakukan yang terbaik. Cendikiawan mencibir dan berkata, Raja Surgawi Mingdu memang luar biasa tetapi anda berada di peringkat belakang di antara empat raja langit agung. Raja Surgawi nomor satu dinikahkan dengan putra Surgawi Yin sebelum pertempuran dan terbunuh olehnya pada malam pernikahan mereka. Dia meninggal selama 20 ribu tahun. Kekuatan terkuat dari founding emperor hancur seketika, jadi bagaimana dengan kita, empat guru Surgawi yang harus bertarung? Kami di sini untuk mengajar, bukan untuk bertarung. Dia memandang Buddha Sakra dan berkata dengan dingin, Raja Surgawi Liuran juga agak luar biasa, sebagai Raja Surgawi ketiga, untuk terlibat dengan Dewa Merah Kisiyayu dari dinasti palsu. Kaisar Pendiri membuat anda membangun carefree village dan anda menjadi beku karena anda diliputi oleh cinta. Sebagai Dewa Perang, anda telah melarikan diri dan membiarkan kami guru menguatkan diri dan bertarung. Tidak heran kami kalah. Petik 2 Aku tidak akan mengatakan Kaisar Hijau, dia sudah tua dan adalah pena tua kita. Tapi bagaimana dengan Tian Su? Selama periode akhir perang, anda terpikat oleh asisten menteri kiri Yan Shaoxing dari dinasti palsu dan ditipu ke Imperial Gate Divine Knife. Tanpa anda, bagaimana kita para guru harus berjuang? Saya tahu cara mengatur formasi, mengajar formasi, mengajar empat seni, tapi saya belum pernah memimpin pasukan sebelumnya. Petani, penebang kayu, nelayan, siapa di antara mereka yang pernah memimpin pasukan sebelumnya? Petik 2 Dia mencibir dan berkata, Kaisar Pendiri menyerahkan kekuatan militer kepada kalian berempat namun kalian telah hancur satu demi satu, membiarkan keempat guru harus memimpin pasukan dan bertempur sampai mati dengan surga langit luar angkasa. Jika bukan kita yang akan kalah, siapa? Petik 2 Di Iyue, Buddha Sakra dan Tian Su diam. Setelah beberapa saat, Di Iyue menghela nafas dan membungkuk ke tanah. Maaf, teman Dao, Iyue telah gagal memenuhi harapan Kaisar Pendiri. Petik 2 Buddha Sakra dan Tian Su juga membungkuk ke tanah untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. Petik 2 Cendekia tidak membantu mereka dan berkata dengan dingin, Kamu tidak mengecewakan kami, Kamu mengecewakan Kaisar Pendiri, Kamu membiarkan tentara-tentara yang mati dalam pertempuran, Kamu telah mengecewakan orang-orang dari era Pendiri Kaisar. He he, Dinasti Dewa yang telah bertahan selama 20 ribu tahun dikalahkan begitu saja. Tak terhitung nyawa yang hilang dan hanya beberapa orang yang diselamatkan Pangeran Kin Wu. Saya juga bersalah, Kami, Keempat Guru Surgawi juga bersalah, Dalam musibah itu, Yang memiliki kontribusi terbesar bukanlah empat Guru Surgawi yang hebat, Juga bukan empat Raja Surgawi yang agung, Melainkan tentara pembelot, Itu adalah Pangeran Kin Wu. Orang berdosa, Kita semua adalah orang berdosa. Semua orang diam. Jika bukan karena Kaisar Manusia Leluhur pertama Kin Wu Yang telah melindungi orang terakhir dari era Pendiri Kaisar Untuk berimigrasi dan mencari tempat yang aman, Perdamaian abadi bahkan tidak akan ada sesudahnya. St. Woodcutter terdiam dan dia tiba-tiba bertanya, Jangan bicara tentang ini. Apakah Founding Emperor baik-baik saja? Cendekia tidak menjawab dan melihat ke belakang. Jauh, Telinga Kin Wu tumbuh lebih besar. Lubang telinga awalnya menghadap kedua sisi Tetapi sekarang telinganya telah benar-benar diputar Ke belakang kepalanya untuk menguping mereka. Cendekiawan menarik kembali tatapannya dan tidak berbicara. Dia mulai menandatangani dengan tangannya Dan berbicara dengan bahasa isyarat. Tepat pada saat ini, Rambut di belakang kepala Kin Wu terbuka Dan sebuah wajah tumbuh. Matanya terbuka untuk menatap tangannya. Cendekiawan mengerutkan kening dan berbisik, Kita akan menggunakan kesadaran kita untuk berkomunikasi. Petik 2 Kesadaran tujuh praktisi yang kuat bertabrakan bersama Dan tepat ketika cendekia hendak memberi tahu mereka, Dia menghitung dan menyadari bahwa jumlah kesadaran itu salah. Sebenarnya ada delapan. Kepala skolar menjadi besar dan dia mengertakkan giginya. Kita akan bicara lain hari. Petik 2 Woodcutter memanggil Kin Wu dan mengungkapkan senyum. Mu'er, kita sudah memiliki keyakinan penuh untuk menghilangkan berkah dari kepala yang mulia Yu, Namun, kita membutuhkan subjek uji. Guru surgawi, raja surga, apakah anda tega membiarkan Kin Wu menjadi subjek ini? Enam orang lainnya memiliki tatapan sengit ketika mereka memandangnya dan berkata serempak, Apa yang tidak bisa ditanggung? Keringat dingin muncul di dahi Kin Wu dan dia diam-diam pindah beberapa langkah ke belakang. Dia mengungkapkan senyum tulus dan berkata, Guru, Pak Aman Senior, saya tidak mendengar apa-apa. Buddha sakra mengulurkan jarinya dan tali emas mengikatnya erat, membawanya ke wajah mereka. Kin Wu hendak berteriak minta tolong ketika Woodcutter menutup mulutnya dengan seni surgawi. Mari kita mulai. Petik 2 Tujuh dari mereka saling memandang di mata dan tiba-tiba cendekia dan di Yi Yue bergerak. Mereka mengelilingi Kin Wu dan memukul berkat di belakang kepalanya. Ledakan, ledakan. Gemuruh terdengar. Di Yi Yue adalah seorang ahli di tahta Kaisar dan meskipun cendekia tidak berada di tahta Kaisar, kultivasinya secara keseluruhan sangat tinggi. Keduanya memiliki poin bagus masing-masing dan mereka menggunakan segala macam metode untuk mematahkan rune dari grid dao Ibu Pertiwi. Segera, lingkaran cahaya di belakang kepala Kin Wu menjadi compang kemping dan mereduk. Cendekiawan tiba-tiba berkata, semuanya, hati-hati. Ibu Pertiwi telah mendeteksi kita. Saudara ketiga, Mingdu Heavenly King. Petik 2 Petani menekuk kakinya dan melompat ke udara. Melihat ke bawah, ia melihat tanah di sebelah barat ibu kota bergulir dan gunung-gunung bergetar. Tampaknya ada sesuatu yang besar bergerak di bawah tanah. Farmer berteriak dan dia mengambil langkah untuk menyeberangi seribu mil. Dia meninju tanah dan ibu kota bergetar pada saat itu. Semua orang di ibu kota bisa melihat cahaya mengisi langit di barat, mengubahnya seterang siang hari. Dan pada saat ini, cahaya pisau turun dari langit ketika Raja Surgawi Tian Su menikam pisaunya jauh ke dalam tanah. Darah dewa mengalir keluar dari tanah dan mengalir ke Sungai Mat, mewarnai Sungai Mat Merah. Bab 805 banding 805 Tanah Begelombang tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangan dan pisau gerbang Surgawi Kekaisaran yang tertusuk di tanah membelah tanah ke arah barat. Raja Surgawi Tian Su meraih gagang pisau dan mencoba menstabilkan pisau Surgawi. Namun, kekuatan di bawah tanah sangat kuat dan sebagai hasilnya, dia juga diseret ke depan dengan pisaunya ke arah barat. Imperial Gate Divine Knife sangat tajam dan ketika melewati gunung, gunung besar itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Petani melihat situasi ini dan berteriak. Dia meninju tanah dan mendengar retakan datang dari bawah seolah-olah ada sesuatu yang dipecah menjadi beberapa bagian. Tian Su akhirnya bisa mengeluarkan Imperial Gate Divine Knife dan ketika dia mengeluarkan pisaunya, tubuhnya berubah menjadi dewa kepala kambing. Dia menumbuhkan sepasang tanduk dan mengayunkan pisaunya lagi. Dia memberikan semuanya saat dia mengayunkan pisau ini dan meskipun dia hanya menebas satu kali, lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya menerobos ke bawah tanah. Keterampilan pisaunya sangat rumit dan dia adalah pencapaian tertinggi di jalur pisau selama era pendiri kaisar, jika tidak, kaisar pendiri tidak akan memaksanya memegang pisaunya untuk memotong kaun bumi. Ketika pisau ini menebas, permukaan tanah retak terus-menerus dan lampu pisau samar-samar terlihat bola balik ke sana kemari. Ada juga akar-akar besar yang melayang-layang di lampu pisau dan tanah yang melotot dengan cepat bergerak ke barat. Segera, gunung yang jauh bergetar seperti ombak dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Genangan darah membentuk rawa-rawa di tanah dan masih ada sinar matahari yang muncul dari danau. Tian Su mengeluarkan pisaunya dan membawa pisau besar di bahunya. Dia bertanya dengan bingung, aku sudah jelas memukulnya tetapi mengapa Imperial Gate Divine Knife tidak bisa mengambil jiwanya. Ketika Anda memangkas hitungan bumi, apakah Anda berhasil mengambil jiwanya? Di belakangnya, suara petani terdengar. Ayo, mari kita kembali ke ibu kota. Petik 2 Tian Su berbalik dan kembali ke ibu kota bersamanya. Di dalam istana ibu kota, Di Yue dan Cendekia bekerja sama untuk menyingkirkan berkah ibu Pertiwi. Namun, pikiran Kin Mu juga kacau dan bingung. Dia memeluk dinding dan muntah tanpa ada yang keluar. Hanya beberapa saat kemudian dia kembali normal tetapi wajahnya masih sedikit pucat. Beberapa guru surgawi dan raja surgawi saling memandang dengan cemas. Kami hanya mematahkan berkah ibu Pertiwi dan Kin Mu tersiksa seperti ini. Ada ratusan berkah di belakang kepala yang mulia Yu dan dia hanya ada di alam embryo spirit, bagaimana dia akan menanggungnya. Kin Mu menggelengkan kepalanya, tetapi dunia masih berputar. Dia tidak punya banyak perasaan ketika Sein Woodcutter memetik buah bumi Yondao dan itu karena buah itu terhubung dengan jiwanya. Sein Woodcutter baru saja menabrak jiwanya ke Yudu dan memutus hubungan antara dia dan buah, menyebabkannya jatuh secara otomatis. Namun, berkah ibu Pertiwi berbeda, berkah semacam ini lebih rumit dan dapat menyerap kekuatan tanah untuk pulih terus-menerus. Juga, itu terhubung dengan tubuh jasmaninya sehingga bahkan jika Kin Mu meninggal, berkah masih akan ada. Metode yang digunakan oleh Skoler dan Diyue adalah metode yang paling biadab, dengan menghancurkan setiap rune yang membentuk berkah ibu Pertiwi. Selama beberapa hari ini, mereka telah sepenuhnya memahami semua rune ini dan masing-masing memikirkan solusi mereka sendiri. Saat mereka menyelesaikan, getaran ini membombardir tubuh jasmani Kin Mu dan roh primordial, menyebabkannya menjadi sangat tidak nyaman. Yang mulia Yudu tidak bisa menanggung ini. Petik 2 Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita ingin menyingkirkan berkat-berkat itu, kita membutuhkan praktisi yang kuat di alam kaisar untuk melindungi roh primordial dan tubuh jasmaninya. Kita juga harus berjaga-jaga seandainya kekuatan kuno dewa datang menyerang. Yang mulia tanggung jawab Yudu sangat besar, kebangkitannya jelas bukan rahasia bagi para dewa kuno yang telah memberkatinya. Jika kita harus menghancurkan berkah, tidak hanya Ibu Pertiwi yang akan dibujuk, kita harus mengakhiri puasa ini, kita perlu menghapus berkat-berkat ini sebelum dewa-dewa kuno ini bereaksi. Petik 2 Cendikiawan menggelengkan kepalanya, kearifan saya kurang, saya tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan berkat di belakang kepalanya. Petik 2 Diyue juga menggelengkan kepalanya, berkat ini sangat luas, saya dapat dengan mudah mematahkan berkat dari empat dewa dan adipati surga, namun, masih ada beberapa berkat yang saya tidak mengerti. Petik 2 Sakra, petani, dan nelayan juga menggelengkan kepala. Sein Woodcutter berkata, kalau begitu, aku akan menyelesaikannya bersama dengan murid kecilku. Kalian harus melindungi kami dari serangan dewa-dewa kuno. Baigui, datanglah. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor mendengarnya dan datang. Guru, petik 2 Sein Woodcutter berkata, kami berdua akan bekerja bersama dan memecah berkah di belakang kepala yang mulia yu, apakah Anda percaya diri? Eternal Peace Imperial Preceptor merenung sejenak, berkat kaisar surga akan sedikit sulit. Berkat kaisar surga itu rumit dan mengandung banyak jenis grid dao. Ini akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, ini adalah pertama kalinya aku melihat dao yang luar biasa. Namun, jika saya bekerja bersama dengan guru, saya 80 hingga 90 persen percaya diri. Petik 2 Woodcutter berkata, saya akan bekerja sama dengan Baigui, Raja Surgawi pertama, menjaga tubuh jasmani yang mulia yu dan rop rimordial untuk melindunginya dari serangan para dewa kuno. Petik 2 Semua orang menganggup mengakui. Diyue memanggil yang mulia yu dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi tubuh dan jiwanya. Dia menganggupkan kepalanya dengan lembut sebagai pengakuan. Woodcutter berkata, Baigui, menurut Anda, mana berkat para dewa kuno yang harus kita pecahkan terlebih dahulu? Petik 2 Pertama-tama istirahat Ibu Pertiwi, kemudian hancurkan surga duke dan penghitungan bumi sebelum menyentuh kaisar langit. Petik 2 Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, Ibu Pertiwi sudah mati dan dia mundur saat kekalahan, berkatnya adalah yang termudah untuk dipatahkan. Selanjutnya, kita akan menghancurkan surga duke dan penghitungan bumi, kedua dewa kuno tahu kakak senior kedua sehingga mereka tidak akan menghentikan kita atau alarm dewa kuno lainnya. Selanjutnya, kita akan menghancurkan kaisar surgawi. Kakak laki-laki kedua memberitahu saya bahwa kaisar langit sudah mati, jadi meskipun melanggar berkatnya akan sulit, dia tidak akan berani muncul. Setelah ini, kita akan menghancurkan permaisuri surgawi dan saudara perempuannya, empat dewa, dan kemudian para dewa. St. Woodcutter bertanya, akankah ada dewa-dewa kuno yang mengganggu dan menghentikan kita? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, intinya terletak pada permaisuri surgawi dan keempat dewa, jika kecepatan untuk memecah berkah dari enam dewa kuno ini cukup cepat, kita dapat membuat surga angkasa luar angkasa tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Adapun dewa-dewa kuno yang tersisa, mereka tidak banyak masalah dan saya dapat memecahkannya dengan mudah. Kita harus cepat dan menangkap mereka lengah sehingga tidak ada dewa yang bisa menangkap lokasi kita, mencegah mereka turun. Petik 2 Mata St. Woodcutter menjadi lebih terang dan lebih cerah. Dia tersenyum dan berkata, saya memiliki tiga murid, orang yang telah menerima ajaran sejati saya adalah hanya Anda. Petik 2 Kinmu mendengus dan agak tidak senang. Pengajaran benar apa? Guru, Anda tidak pernah mengizinkan saya untuk mendengarkan ketika Anda mengajar saudara junior, Anda tidak pernah mengajar saya sebelumnya, jadi dari mana asal ajaran yang sebenarnya? Petik 2 St. Woodcutter mengabaikannya. Keduanya segera bergerak untuk berjalan di sekitar yang mulia you. Eternal Peace Imperial Preceptor mencabut pedangnya sementara St. Woodcutter menurunkan kapaknya. Pedang bergerak seperti kilat dan kapak bergerak seperti angin, setiap gerakan sangat rumit dan membuat semua orang berseru kagum. Jiang Bai Gui sangat mirip dengan Woodcutter. Petik 2 Farmer melihat dan berbisik kepada Skolar, namun, bakatnya tampaknya lebih tinggi dari Woodcutter. Kultifasinya sudah dekat dengan Woodcutter. Petik 2 Skolar menganggupkan kepalanya dengan lembut, karena guru surgawi yang besar terlalu fokus pada terlalu banyak hal, kultifasinya telah terhenti sebagai hasilnya. Vitalitasnya terbatas dan dengan menahan reformasi kaisar pendiri sendirian, ia telah menunda kultifasinya. Di sisi lain, bagi Jiang Bai Gui masih dapat meningkat pada kecepatan yang saleh setelah mempelajari sebagian besar pengetahuannya, ia memang tidak normal. Petik 2 Petani memandang Kinmu yang agak tidak senang di samping dan bertanya dengan lembut, mengapa Woodcutter tidak mengajarkan Kinmu anak itu? Anak itu marah sekarang, wajahnya sekarang bahkan lebih lama dari keledai anda. Petik 2 Cendikiawan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang ini. Namun, apa yang telah dipelajari Kinmu juga sangat berantakan, dan meskipun mereka berantakan, mereka semua sangat terampil, itu benar-benar tidak buruk sama sekali. Terutama keterampilan pedangnya, bahkan aku tidak bisa memblokirnya. Petik 2 Aku tahu mengapa kakak tidak mengajarinya. Petik 2 Nelayan berjalan dan berkata dengan suara rendah, saya sudah berinteraksi dengan anak ini selama beberapa waktu dan saya sangat mengaguminya, jadi saya bertanya kepada kakak mengapa tidak dia mengajar Kinmu. Dia memiliki ekspresi yang sangat aneh saat itu dan mengatakan ini padaku. Di antara ketiga muridnya, dia tahu apa yang harus diajarkan kepada muridnya yang besar dan muridnya yang kecil, hanya murid kedua yang dia tidak tahu apa yang harus diajarkan sehingga dia memutuskan untuk tidak mengajar apapun, membiarkannya tumbuh sendiri. Petik 2 Cendikia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bertanya kepada petani tua itu, saya melihat marsial daunnya tidak lemah, apakah Anda mengajarinya itu? Petani mendengus dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah. Saat itu ketika saya melempar woodcutter ke dalam parit untuk direndam, anak ini datang mencari dan dia sangat angkuh. Dia mengatakan dia bisa menyelesaikan masalah orang-orang di dunia adu banteng yang tidak memiliki jembatan surgawi dan dia ingin menggunakannya untuk ditukar dengan woodcutter. Aku membiarkannya menerobos istana adu banteng dan itulah bagaimana dia memahami marsial daun. Saya tidak mengajarinya apapun. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar menyelesaikannya. Cendikiawan tertegun dan menatap kinmu. Kinmu masih menarik wajah panjang dan tampak agak tidak senang. Memiliki murid seperti itu, saya tidak tahu apakah Wentiangai beruntung atau tidak beruntung. Dia berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, woodcutter dan eternal peace imperial preceptor mematahkan berkah ibu Pertiwi dan keduanya segera dimulai atas berkah surga duke. Kecepatan mereka cepat dan mereka berurusan dengan berkat kaun bumi selanjutnya. Beberapa guru surgawi dan raja surgawi mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat. Bahkan di Yui sangat merengut. Keduanya terlalu cepat melanggar berkat. Jika itu dia, dia tidak akan bisa melakukannya dengan kecepatan secepat itu. Untuk mencapai kecepatan secepat itu, seseorang harus memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan kemampuan deduksi yang mengerikan. Selain itu, mereka harus saling melengkapi tanpa cacat tanpa membuat kesalahan. Woodcutter dan imperial preceptor tidak berlatih sebelumnya dan baru saja mengerjakannya secara langsung namun kerja sama mereka benar-benar sempurna. Segera, kedua orang ini akhirnya mulai berurusan dengan berkah kaisar surgawi. Ini adalah berkat terberat dan kedua kecepatan mereka melambat. Setiap pedang, setiap kapak, tampak sangat lambat dan berat. Mereka bergerak perlahan dan mereka mengangkat sesuatu yang ringan seolah itu berat. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap serangan menjadi lebih lama dan lebih lama sementara keringat mereka mulai menguap dari tubuh mereka menjadi uap. Kidan darah mereka juga menjadi semakin kuat. Setelah dua hari, butiran-butiran darah merembes keluar dari kulit eternal peace imperial preceptor sementara Woodcutter juga memiliki dua garis darah mengalir di matanya. Rambutnya memutih. Berkat kaisar langit terlalu kuat dan itu telah memaksa mereka untuk meningkatkan kebijaksanaan mereka sampai batas tertentu. Otak mereka beroperasi dengan kecepatan yang mencengangkan dan ini masih terjadi setelah mereka menganalisis keajaiban Rune dalam berkat kaisar surgawi. Jika mereka benar-benar tidak tahu apa-apa, mereka tidak akan bisa bergerak. Dua hari kemudian, napas Woodcutter menjadi lelah dan karena eternal peace imperial preceptor jauh lebih muda, ia semakin banyak memahami ketika memecah berkah kaisar surgawi dan dengan demikian ki dan darahnya meningkat bukannya berkurang. Akhirnya, keduanya akhirnya dapat memecahkan lingkaran yang terbentuk dari restu kaisar langit. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Woodcutter dan dia pindah kembali. Baikui, bisakah kamu menyelesaikan sisa berkatmu sendiri? Saya dapat mencoba. Eternal peace imperial preceptor meraung dan tubuhnya tiba-tiba meningkat dalam kecepatan. Dia berubah menjadi serangkaian gambar-gambar dan pada saat ini, seolah-olah ada banyak preceptor imperial perdamaian abadi di sekitar yang mulia you. Setiap eternal peace imperial preceptor melakukan gerakan pedang yang berbeda untuk menusuk lingkaran cahaya di belakang kepala yang mulia you, menyebabkan semua jenis cahaya yang mempesona dan berwarna-warni meledak. Di Iyue, cendekia, petani menjadi gugup. Ketika mereka melanggar berkat sebelumnya, surga duke dan penghitungan bumi tidak akan menghentikan mereka sementara ibu pertiwi dan kaisar langit mati. Sekarang hanya preceptor imperial perdamaian abadi yang tersisa dan para dewa dari berkat yang tersisa masih bisa hidup. Tiba-tiba, berkat permaisuri celestial padam dengan letupan dan beberapa napas kemudian, berkat saudara perempuan permaisuri celestial juga padam. Selanjutnya, berkah dari keempat dewa meredup dan padam juga. Kecepatan eternal peace imperial preceptor tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Penampakannya juga tumbuh semakin banyak, memaksa semua orang kembali untuk memberinya ruang yang lebih besar untuk digunakan. Lingkaran di belakang kepala yang mulia yu menurun dan kecepatan di mana berkah dipadamkan tumbuh semakin cepat. Semua orang terpesona dan mereka berseru kepada diri mereka sendiri dalam kekaguman. Kamu membantu murid kecilmu untuk berhasil. Petik 2 Skoler berbisik, kamu tidak terlalu lemah sehingga kamu akan batuk darah karena kelelahan. Petik 2 Sein Woodcutter mengungkapkan senyuman, saya sudah tua dan saya adalah guru surgawi pendiri kaisar, saya tidak dapat terus membantu perdamaian abadi. Seorang guru harus mengajar untuk memecahkan keraguan, sekarang saya telah mengajar dan menyelesaikan keraguan, hanya pada saat itulah saya benar-benar seorang guru. Petik 2 Cendikiawan cemberut pada kinmu dan bertanya dengan lembut, jadi bagaimana dengan muridmu itu? Sudahkah Anda mengajarinya untuk menyelesaikan keraguannya? Kepala Sein Woodcutter sangat besar dan dia berkata dengan bingung, saya tidak tahu apa yang bisa saya ajarkan kepadanya atau bagaimana saya harus mengajarinya. Dia seperti yang mulia Yu, setelah mempelajari dasar-dasarnya, dia dapat menciptakan sesuatu yang dapat mengejutkan Anda. Dan membuatmu takut setengah mati. Saya tidak berani mengajarinya. Akhirnya, Eternal Peace Imperial Preceptor akhirnya mematahkan semua berkah dan menyimpan pedangnya di belakang. Dia menutup matanya untuk fokus dan tenggelam ke dalam semacam dunia yang luar biasa. Mematahkan berkat para dewa kuno kali ini telah memungkinkannya untuk mendapatkan banyak hal, memungkinkannya untuk memasuki pemahaman mendalam yang bahkan lebih mendalam. Ini adalah hasil dari bantuan Woodcutter. Woodcutter telah membimbingnya ke pertempuran kecerdasan dengan dewa-dewa kuno, dao besar surga dan bumi, dan Woodcutter sendiri. Kemudian, Woodcutter menarik diri dan membiarkan Eternal Peace Imperial Preceptor mengeluarkan kecerdasannya dan sebagai hasilnya, ada pemahaman tentang dao ini. Ini bisa menjadi pemahaman paling penting Jiang Baigui dalam hidupnya, yang akan menentukan keberhasilannya di masa depan. Petik 2 Tidak ada yang mengganggunya dan mereka semua pergi. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor, itu sudah sebulan kemudian. Dia melihat sekeliling dan rumah Kinmu sudah selesai. Semua orang sudah lama pergi dan ketika dia mengangkat kepala mereka, dia melihat pohon primordial besar telah menyelimuti seluruh ibu kota. Kinmu telah pergi ke Surging River dengan banyak kaisar manusia dan dao master. Petik 2 Gongsun Yan yang berada di bawah pohon memberitahunya. Dia mengatakan padaku untuk memberitahu Imperial Preceptor agar tidak khawatir dan Imperial Preceptor dapat mempersiapkan teknik untuk menyegel gerbang surgawi selatan sesegera mungkin. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor menatap kosong dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak pergi bersamanya? Aku terbiasa dirut di sini. Gadis itu tersenyum. Kinmu duduk di belakang kilin naga dan bergegas di jalan dengan banyak kaisar manusia. Ketika mereka melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah yang menenangkan saraf mereka, tiba-tiba dia melihat babi hutan hitam dan merasa senang. Dia buru-buru berteriak, tangkap babi hutan iblis itu. Kilin air buru-buru berlari mendekat dan menangkap babi hitam iblis itu. Kinmu mengeluarkan dekrit kaisar-kaisar langit dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya berpikir bagaimana cara menyingkirkan berkah kaisar surgawi ini. Setelah beberapa saat, dia membuka dekrit kekaisaran di babi hitam berkepala hitam berkepala hitam. Setelah beberapa saat, Kinmu melemparkan dekrit kekaisaran ke samping dan pergi dengan sisanya. Yang muliamu, kami akhirnya bertemu. Kesadaran kuno yang tak tertandingi berfluktuasi diam-diam dan muncul di benak babi hitam setan. Mendengus-mendengus, babi iblis hitam itu berteriak dengan takjub. Bab 806 banding 806 Yang muliamu sebenarnya sangat menyendiri. Petik 2 Gelombang kesadaran samar kaisar surgawi datang dan berkata dengan tidak jelas, Sudah berapa tahun sejak aku menganugerahkan gelar dewa mulia. Namun Anda telah menolak sampai sekarang untuk membuka dekrit kekaisaran saya, daya tahan Anda benar-benar luar biasa. Anda harus bertemu Yan Kiling, kan? Dia telah melaporkan kepada saya tentang Anda, Saya benar-benar heran tetapi saya juga sangat bersyukur. Seperti yang diharapkan dari orang yang aku sukai. Penampilan Anda membuat saya mengerti banyak hal. Petik 2 Mendengus Babi hitam itu bingung dan buru-buru pergi ke hutan lebat di pegunungan. Mendengus Kesadaran kaisar surgawi sedikit terkejut dan dia berkata sambil tersenyum, Apakah yang muliamu hanya ingin mengatakan kata ini kepada saya? Saya lebih mengagumi Anda karena berani membalas dendam untuk yang mulia you. Alasan mengapa saya menganugerahkan Anda sebagai yang muliamu adalah karena seni surgawi Anda telah melampaui era Dragon Hunt, membuka era seni surgawi. Bahkan yang muliamu saat ini masih dianggap mulia karena seni surgawi Anda tidak kekurangan ide-ide aneh dan mengagumkan. Saya telah menunggu kesempatan, kesempatan untuk membersihkan pemberontak dan pengkhianat. Anda adalah orang yang telah menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin, kan? Ibu Pertiwi pergi untuk menemukan Anda juga karena dia ingin Anda menghidupkannya kembali, apakah saya benar? Babi hutan hitam jatuh di sana-sini dengan moncong dan taringnya, tetapi dia tidak bisa melepaskan suara itu dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, babi hutan setan ini menemukan sarangnya dan ada banyak anak babi dan babi betina yang tinggal di dalam sarang. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Petik 2. Kamu bisa melarikan diri dariku. Saya perlu Anda mengadakan kebangkitan untuk saya. Saya sudah mati di Yuandu dan tiga jiwa saya tersebar di semua bagian Yuandu, tidak terlalu merepotkan bagi Anda untuk menjadi tuan rumah kebangkitan ini untuk saya. Petik 2. Mendengus, mendengus, mendengus. Yang muliamu, Anda memintanya. Kamu kemungkinan besar tidak tahu apa itu ketakutan, aku bisa menunjukkanmu teror yang sebenarnya. Petik 2. Sudahkah kamu merasakan ketakutannya? Apakah Anda masih akan menyendiri kepada saya? Mendengus, mendengus. Kamu benar-benar ingin aku memaksamu. Dengan bekerja sama dengan saya, saya akan memungkinkan Anda untuk mencapai posisi resmi tertinggi dan menikmati kekayaan tanpa akhir, saya akan mengubah Anda menjadi satu-satunya yang mulia di surga. Namun kamu begitu sombong dan angkuh, aku akan membuatmu menyesali ini. Petik 2. Mendengus. Kinmu duduk di kepala Kilin Naga dan terus menjelaskan kepada Kaisar Manusia tentang bagaimana merasakan kekuatan sungai selestial. Manusia Kaisar Kikang dan manusia Kaisar Yisan putus asa dan lesu saat mereka minum obat dan mendengarkan. Kaisar Manusia lainnya telah membuat keputusan untuk menyabot keduanya tanpa keraguan sama sekali. Mereka mendapat Kaisar Manusia leluhur pertama untuk menyingkirkan jembatan surgawi mereka harta karun surgawi. Leluhur pertama jauh lebih lembut daripada guru bela diri seni bela diri dan meskipun demikian, mereka masih terluka parah. Setelah semua, tubuh jasmani mereka sekuat Kinmu dan ketika jembatan surgawi mereka dihancurkan, vitalitas mereka juga rusak. Beruntung bagi mereka, Kinmu ada di samping sehingga ia bisa memperlakukan mereka kapan saja. Meskipun kecepatan Naga Kilin sangat cepat, dia masih perlu menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai sungai surging. Melihat gunung yang megah di depan, Kinmu melihat keluar 3000 mil dan melihat sekeliling pilar gunung yang sangat luas. Pilar gunung menusuk langsung ke lautan awan sehingga lautan awan berada di pinggang gunung. Lapisan petir juga di pinggang gunung. Satu gunung sebenarnya memiliki empat musim, salju putih, matahari terik, sungai terbang yang tergantung di gunung, dan danau dan laut yang seperti safir menghiasi gunung itu. Menatap lebih ke atas, dia samar-samar bisa melihat bahwa gunung ini telah menembus langit palsu ke Kaisaran Perdamaian Abadi, mengangkat langit tinggi-tinggi. Langit Kedamaian Abadi adalah langit palsu. Itu hanya formasi dan langit setinggi 100 ribu mil dan setebal seribu yard. Matahari, bulan, dan bintang adalah semua formasi dalam diagram formasi. Gunung ini terlalu tinggi dan akibatnya, telah menyebabkan matahari, bulan, dan bintang menjadi terdistorsi dan aneh ketika mereka mengorbit di sini. Terutama ketika matahari pindah ke tempat ini, dengan langit yang bengkok, matahari juga terentang seolah-olah keriput. Kinmu memandang matahari yang keriput di langit dan mengerutkan kening. Dia menarik kembali tatapannya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Bahkan tidak berusaha membuatnya terlihat realistis. Dewa-dewa yang menjaga langit palsu benar-benar kehilangan standar mereka. Mereka masih akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan orbit matahari dan bulan tetapi sekarang mereka tidak peduli lagi. Dia melihat gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar yang tiba-tiba muncul di Eternal Peace Empire dan dia menghela nafas dengan sedih. Dia awalnya sangat akrab dengan geografi perdamaian abadi, tetapi sekarang semuanya tampak asing. Sekarang, perdamaian abadi telah terpecah-pecah dan tempat-tempat yang terpisah sekarang tersebar di antara pegunungan yang mengjulang tinggi. Selain itu, dia bahkan melihat banyak reruntuhan kuno yang dipenuhi dengan udara bahaya. Seolah-olah ada monster mengerikan bersembunyi di sana. Ada juga gua di antara gunung-gunung ini dan bahkan ada deretan istana mewah. Beberapa tempat bahkan memiliki komunitas konstruksi skala besar. Ketika mereka melewati beberapa rawa besar dan sungai besar, mereka bahkan akan menemukan setengah dewa yang sangat kuat muncul dari suatu tempat dengan aura meluap yang mengubah langit, menyebabkan penampakan yang sangat indah muncul. Sebagian air yang dikendalikan, beberapa api yang dikendalikan, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya menyaksikan dari jauh. Kaisar manusia leluhur pertama telah mengikuti mereka dan setiap kali situasi ini terjadi, istana selestial akan muncul di belakangnya dan roh primordialnya akan berdiri di menara kota Jade Capital City. Setiap kali ini terjadi, para setengah dewa akan diam-diam mundur. Setengah bulan kemudian, Kinmu dan sisanya datang ke kota Basu. Seiring ekonomi Eternal Peace Empire berkembang, kota Basu telah mengalami banyak ekspansi sehingga sangat luas. Namun, setelah melihat pemandangan alam primordial, Kinmu merasa bahwa kota Basu terlalu kecil. Itu hanya sebuah batu di lautan di Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini, itu tidak signifikan. Di kota, dua dewa berdiri tinggi di atas di menara jam. Satu ditinggalkan dan satu lagi benar ketika mereka bersinar dengan cahaya surgawi untuk melihat ke segala arah, menjaga terhadap setiap invasi dari setengah dewa. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa salah satu dewa adalah Duque Wei sehingga dia menyapa. Duque Wei tetap berdiri di menara jam tetapi roh primordialnya turun untuk menyambut semua orang. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Master Kultus berasal dari ibu kota. Bagaimana kabar ibu kota? Petik dua. Ibu kota baik-baik saja. Petik dua. Tanyakinmu dengan bingung, Raja Surgawi Wei tidak tahu tentang berita ibu kotanya. Bukankah imperial preceptor menempa puluhan gerbang teleportasi? Petik dua. Duque Wei menghela nafas dan berkata, Formasi teleportasi ini menghabiskan banyak sekali batu obat setiap kali diaktifkan, siapa yang akan menggunakannya kecuali saat ini dalam masa krisis. Sekarang karena jalur perdagangan pada dasarnya terputus, jika kita harus mengirim seseorang ke ibu kota, para praktisi seni surgawi akan membutuhkan satu hingga dua tahun untuk melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mendapatkan berita. Dewa juga tidak bisa pergi, jadi berita dari ibu kota sangat sulit untuk dicapai di sini. Dalam dua tahun ini, para praktisi seni surgawi telah mencari orang-orang yang hilang di luar, melindungi mereka ke basu. Ada banyak orang yang terluka dan kami tidak punya tangan ekstra untuk pergi ke ibu kota untuk berita. Petik dua. Kinmu mengerutkan kening dan dia melihat orang-orang di kota. Pakaian mereka semua compang kemping dan mereka semua terlihat kurus. Kami telah membuka beberapa ladang di luar kota dan selama kami melewati periode ini, tidak banyak orang akan mati begitu jatah diturunkan. Petik dua. Dukai Wei berkata, Namun, ada setengah dewa yang keluar beberapa hari ini dan mereka telah memberitahu kami untuk mengirim persembahan. Petik dua. Kinmu mengerutkan kening, penawaran. Penawaran kepada siapa? Persembahan untuk setengah dewa. Petik dua. Dukai Wei berkata, Kalau tidak, mereka akan menimpa bencana pada kita. Ada beberapa eksistensi kuat di antara setengah dewa dan mereka telah membangun negara dewa di gunung. Mereka meminta kami untuk memberikan persembahan dan menyerah untuk menjadi orang-orang mereka. Petik dua. Kinmu berkata, Kaisar saat ini tidak memiliki energi atau tenaga sehingga kita hanya bisa mengeluarkan banyak hal. Raja Surgawi Wei untuk sementara dapat memberi mereka persembahan dan menunggu sampai kekuatan Kaisar sampai di sini sebelum membuat keputusan lain. Persembahannya adalah anak laki-laki dan perempuan perawan, Dukai Wei tiba-tiba berkata. Kinmu tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengajari Dukai Wei cara menggunakannya. Ini adalah pisau eksekusi dewa dari era cahaya Crimson, Raja Surgawi dapat meminjam pisau suci ini untuk mengatasi periode waktu ini terlebih dahulu. Pisau Surgawi ini harus meminum darah begitu keluar dari sarungnya jadi berhati-hatilah saat menggunakannya. Petik 2. Mereka meninggalkan kota Bazu. Kinmu berbalik untuk melihat Bazu di pemandangan malam dan dia menghela nafas. Hanya ada pisau eksekusi misterius dewa tetapi ada banyak kota, ia bisa melindungi Bazu dengan pisau eksekusi misterius dewa tetapi ia tidak bisa melindungi kota-kota lain. Bagaimana seharusnya perdamaian abadi menyelesaikan krisis saat ini? Dia juga tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Orang-orang dari Eternal Peace Empire khawatir tentang bagaimana menyelesaikan krisis saat ini. Sekarang, Ibu Pertiwi masih belum bergerak dan hanya setengah dewa yang tersebar di seluruh dunia. Hanya mereka yang cukup untuk menenggelamkan kekaisaran perdamaian abadi ke dalam krisis. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke Akademi Sein Surga dan ada banyak kota di sekitar Akademi Sein Surga. Para murid Akademi telah membuat banyak orang untuk berimigrasi. Akademi itu masih baik-baik saja. Apotekar telah meracuni setengah dewa hingga mati dan dia saat ini sedang meneliti struktur tubuh setengah dewa. Setengah dewa itu sangat kuat dan setelah dia meninggal, masih ada aura yang tersisa dan tubuh jasadnya menumpuk seperti gunung. Maha-maha-maha. Sekelompok naga banjir berteriak dan mengayunkan kepala dan ekor mereka saat mereka menunggu untuk makan daging. Racun. Para ulama mengusir mereka. Mu'er, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Akademi Sein Surga, setengah dewa di lingkungan pada dasarnya dihancurkan, mereka yang mereka tidak pindah. Petik 2. Apotek menghapus darah dari tangannya dan berkata kepada semua orang, kami telah menanam banyak ladang obat sehingga kami tidak perlu khawatir tentang ramuan kami. Formasi teleportasi kami juga dapat terbuka untuk membangun akses ke ibu kota. Gerbang teleportasi kami juga dapat menghubungi Akademi lain untuk saling mendukung sehingga tidak perlu khawatir. Kamu bisa menuju ke Surging River, apakah kamu perlu menggunakan formasi teleportasi? Petik 2. Tidak perlu, simpan batu obat. Petik 2. Kinmu mengucapkan selamat tinggal padanya dan bergegas dalam perjalanan dengan kaisar manusia. Enam hingga tujuh hari kemudian, mereka datang ke Akademi Sungai Surging di Prefektur Lisu. Dia memberi hormat kepada Yu Yuan Chuyu dan Su Yun Xing. Baru saat itu Kinmu datang ke sisi Surging River dan melihat ke sisi lain, permukaan sungai itu seribu mil. Gunung Surgawi berdiri tinggi seperti hutan di kedua sisi Gunung Surgawi dan itu benar-benar megah. Ini bukan tempat terluas di Surging River. Tempat terluas di Surging River adalah sekitar 5.000 mil. Petik 2. Yu Yuan Chuyu telah berkultivasi ke istana selestialnya dan dia berkata kepada Kinmu, ada banyak setengah dewa di Surging River dan semua jenis Dragon King Manor dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Soverein pemeliharaan naga bahkan terluka beberapa saat yang lalu dan sepertinya dia dipukuli oleh setengah dewa. Dia datang untuk mencari bantuan di sini dan Su Yun Xing yang memperlakukannya. Petik 2. Kinmu tertegun dan berkata, naga pemeliharaan Soverein tidak mudah juga. Apakah gunung di seberang pantai 100 tahun gunung? Dia menunjuk ke seberang pantai dan ada gunung agung yang bisa dilihat dengan jelas bahkan di ribuan mil jauhnya. Itu luar biasa dan megah. Tidak. Petik 2. Yu Yuan Chuyu berkata, gunung 100 tahun ada di samping Deer County, hanya gundukan kecil yang tidak bisa dilihat dari sini. Gunung itu tiba-tiba muncul dan ada banyak setengah dewa di gunung itu. Bai Xi melawan mereka untuk melindungi Deer County. Petik 2. Kinmu menggaruk kepalanya dan berkata, Bai Xi telah menderita. Saya akan menurunkan gunung itu dalam beberapa hari ke depan dan mengubah nama menjadi Gunung 100 Tahun. Aku akan menjadikannya dewa gunung di sana. Petik 2. Tepat pada saat ini, ombak melonjak di permukaan Surging River dan kepala besar Dragon Rearing Sovereign menerobos permukaan. Ketika dia melihat Kinmu, dia tersedak air matanya dan berkata, Kultus Master Kin, kamu akhirnya di sini. Aku tidak ingin menjadi Raja Naga ini lagi, bisakah kita mengubah fakta hitungan bumi? Petik 2. Kinmu berkata sambil tersenyum, Baiklah. Bagaimana kalau mengubahmu menjadi Raja Naga Langit Surgawi? Petik 2. Bab 807 banding 807. Raja Naga Langit Surgawi. Hati Naga Pemeliharaan Sovereign bergerak dan dia bertanya, Bagaimana perlakuan Raja Sungai Naga Langit? Kinmu berkata, Perlakuan yang sama seperti sebelumnya tetapi harta bawah laut di dalam Sungai Celestial tidak bisa menjadi milik Anda. Petik 2. Sovereign Pemeliharaan Naga bertanya dengan hati-hati, Berapa lebar dan berapa lama ini disebut Sungai Surgawi? Tuanku, bukan karena aku tidak percaya padamu, hanya saja ada Dewa Baishi dengan Hundred Years Mountains sebagai contoh. Tubuh nagaku agak besar dan sungai biasa sekitar 3 hingga 5 mil tidak cocok untukku. Petik 2. Kinmu berkata sambil tersenyum, Sungai Surgawi pasti lebar, tidak lebih kecil dari Sungai Surging saat ini. Ada juga banyak kehidupan air sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang makanan Anda. Petik 2. Penguasa Naga Sovereign sangat senang tetapi dia masih tidak nyaman. Jika aku bisa menjadi Raja Naga Sungai Surgawi, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, aku selalu takut kau akan menipuku. Dewa Baishi dan Pegunungan seratus tahunnya. Kinmu bertanya dengan sedih, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Melakukan. Melakukan. Penguasa Naga Sovereign segera membuat keputusan dan berkata sambil tersenyum, Aku lebih suka menjadi Raja Naga Sungai Surgawi daripada tinggal di sini untuk diintimidasi oleh para dewa setengah hari, setidaknya aku bisa menjadi Raja di sana. Namun tuanku, bagaimana kita menghapus fakta hitung bumi? Tidak perlu menghapus fakta kaun bumi, Anda hanya perlu menandatangani satu fakta kaun bumi kecil lagi dan itu akan dilakukan. Petik 2. Kinmu mengajarinya bagaimana membuat fakta dan Naga Pemeliharaan Sovereign melakukan apa yang dia katakan. Setelah fakta dibuat, Kinmu mengabaikannya dan meminta Kaisar Manusia Kikang dan Kaisar Manusia Yisan untuk mulai memahami kekuatan Sungai Surgawi sehingga mereka bisa membentuk harta Surgawi ke-7. Kepala Pemeliharaan Naga yang besar muncul dari Surging River dan dia menunggu sebentar. Ketika dia melihat Kinmu bergegas di sana-sini bukannya memberitahunya di mana Sungai Surgawi, dia bertanya dengan tidak sabar sambil tersenyum, Tuanku, di mana Sungai Surgawi? Kinmu terus mengabaikannya. Namun, Naga Kilin baik hati dan berkata, Penguasa Pemeliharaan Naga, Sungai Surging adalah Sungai Surgawi, Anda berada tepat di Sungai Surgawi. Petik 2. Pemeliharaan Naga Sovereign tertegun dan dia masih tidak mengerti. Naga Kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, Oh Anda, Anda adalah pendiri Kitab Suci Pemeliharaan Naga, tetapi Anda seperti selembar kertas kosong ketika berhadapan dengan manusia. Surging River adalah Celestial River. Ketika Chult Master melihat Surging River berubah menjadi Celestial River, dia merasa telah menderita kerugian dengan menganugerahkanmu sebagai Surging River Dragon King karena semua harta bawa air milikmu. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya tenggelam di era, semua jenis Istana Naga dan Puri Naga, dan juga setengah dewa di air. Master Kultus merasakan sakit hati selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak bisa mengambil kembali pakta hitungan bumi. Petik 2. Pemeliharaan Naga Soverein kacau dan pikirannya kosong. Kilin air di sebelahnya juga memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya saat dia berkata kepada Raja Naga ini, Tuan Bruderpy sangat licik. Maksud saya bijak dan cemerlang. Alasan mengapa dia tidak membatalkan perjanjian denganmu adalah karena Surging River adalah sungai surgawi, tidak perlu membatalkan. Adapun pakta hitungan bumi kecil, itu adalah untuk mengambil kembali harta karun di Sungai Celestial. He he, Little Earth Count benar-benar jahat. Pemeliharaan Naga Soverein masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kinmu buru-buru memeriksa kemajuan dua kaisar manusia dan memeriksa apakah mereka bisa merasakan kekuatan sungai Celestial, ini adalah yang paling penting. Kaisar manusia semuanya berbakat, mereka adalah praktisi kuat yang telah berada di puncak dunia selama beberapa ratus tahun. Jika mereka tidak bisa merasakan kekuatan sungai surgawi, itu akan lebih sulit bagi para praktisi seni surgawi lainnya. Untungnya, manusia kaisar Kikang dan manusia kaisar Yisan dengan cepat merasakan kekuatan sungai surgawi, baru kemudian dia menghela nafas lega. Karena Grandmaster dan Grandmaster bisa merasakan kekuatan sungai surgawi, membuka surga surgawi harta karun adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun, masih akan sulit bagi praktisi seni surgawi lainnya untuk berkultivasi ke tingkat mereka. Jumlah orang yang bisa membuka Celestial River Divine Tracer tidak akan banyak. Petik 2 Kinmu menghitung dan dengan standar pendidikan perdamaian abadi, harus ada puluhan ribu praktisi seni surgawi dengan fondasi yang cukup solid dan bakat yang cukup tinggi. Puluhan ribu orang sudah banyak tetapi dibandingkan dengan populasi perdamaian abadi, itu masih terlalu sedikit. Untuk Divine Surgawi Sungai Celestial untuk sepenuhnya menggantikan Divine Bridge Divine Tracer, mungkin perlu beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun. Ini menuntut para praktisi kuat yang telah membuka harta karun Divine Sungai Surgawi untuk menghasilkan keturunan dan juga lebih banyak praktisi seni surgawi masa depan untuk membuka harta karun Divine Sungai Celestial. Selanjutnya, teknik budidaya Eternal Peace juga harus ditingkatkan. Teknik di masa lalu semua dibudidayakan sesuai dengan Divine Bridge Divine Tracer dan jalan yang akan mereka ambil mulai sekarang dan selanjutnya harus berjalan sesuai dengan Celestial River Divine Tracer. Mengubah teknik akan menjadi proyek besar. Kinmu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Terlalu banyak teknik dalam Eternal Peace, mengubah semua teknik ini membutuhkan bakat dengan kecerdasan luar biasa. Celestial River Divine Tracer telah menghubungkan sistem penanaman harta surgawi dan sistem penanaman istana celestial menjadi satu. Praktisi seni surgawi tidak tahu banyak tentang istana celestial sementara para dewa memiliki pengalaman dengan penanaman istana celestial, sehingga bantuan para dewa masih diperlukan untuk mengubah teknik. Dalam lusinan dan bahkan beberapa ratus tahun yang akan datang, Tuhan Besar yang akan mengguncang dunia pasti akan dilahirkan. Langit berangsur-angsur gelap dan tatapan Kinmu berbinar dalam kegelapan. Melihat permukaan sungai, tatapannya tampak agak dalam. Namun, berapa lama Eternal Peace bisa bertahan? Waktu tidak menunggu kita. Tiba-tiba, cahaya datang dari sungai dan itu menjadi lebih terang dan lebih terang seolah-olah hari itu di bawah air. Naga pemeliharaan Soverein buru-buru terbang dan berubah menjadi dewa berkepala naga. Dia menatap gugup cahaya di bawah air. Kinmu memanggilnya dan bertanya, Apa itu di sungai Surging? Kapal hantu. Timbangan pada tubuh naga pemeliharaan Soverein berdiri dan setiap skala sangat tajam. Dia berbusa di mulutnya dan berkata, Kapal hantu. Kapal itu muncul sekali lagi. Petik 2. Kinmu tertegun dan dia bertanya, Kapal hantu. Semua orang terbang ke sisi Surging River dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat kapal kuno dan besar yang tak tertandingi perlahan-lahan naik dari bawah air. Gas hitam pekat menyelimuti kapal seolah-olah itu rantai. Kapal ini sangat besar dan dapat dibandingkan dengan artefak besar seperti kapal matahari dan kapal bulan. Itu berlayar perlahan di air dan cahaya yang dipancarkan tampaknya berasal dari lentera di kapal. Seluruh kapal perang kuno terendam air tetapi lentera tidak padam. Ini membuat semua orang mengklik lidah mereka dengan heran. Kapal itu berlayar melewati istana naga dan juga menerangi istana naga. Semua orang samar-samar bisa melihat beberapa setengah dewa berenang keluar dari istana dan mengangkat kepala untuk melihat kapal yang aneh itu. Yu Yuan Cuyu berkata, Saya telah melihat kapal ini dengan kancelir su beberapa kali dan kami selalu melihatnya di malam hari. Namun, kami tidak naik untuk memeriksa. Sejak Surging River menjadi lebih luas, banyak dewa setengah dewa muncul dan orang-orang di prefektur Lizu mengungsi. Orang-orang tidak punya cara untuk bertahan dan menangani urusan pemerintah sudah membuat saya di bawah banyak tekanan. Penguasa naga memperlihatkan ekspresi ketakutan dan dia berkata dengan suara gemetar, Hakim tidak punya waktu untuk menyelidiki tetapi karena saya tinggal di sini, saya telah menemukan kapal hantu ini lebih sering daripada Hakim. Setelah Surging River menjadi lebar, kapal ini muncul tetapi saya tidak berani untuk pergi. Namun, banyak setengah dewa di air pergi untuk menyelidiki. Mereka jauh lebih kuat dari kita tetapi mereka tidak pernah kembali begitu mereka naik kapal. Saya mendengar seseorang mengatakan mereka melihat mereka di kapal dan bahwa mereka telah berubah menjadi tulang putih. Tuhanku, setelah Surging River berubah menjadi Sungai Celestial, insiden aneh terus terjadi tentang Raja Naga Sungai Celestial ini. Kinmu tampak di bawah air dan dia melihat bahwa kapal perang kuno berenang di bawah air. Ada tokoh-tokoh yang berkelap-kelip di kapal seolah-olah ribuan tentara dan orang-orang yang menjaga kapal ini. Namun, dia tidak bisa melihat wajah orang-orang ini. Sungai Surgawi terhubung dengan reruntuhan besar dan sejarahnya terlalu kuno. Ada terlalu banyak hal yang terkubur di sini. Dia tidak berencana untuk menyelidiki hal itu karena kapal hantu ini hanya salah satu dari banyak keanehan di Sungai Surgawi, tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya. Tepat pada saat ini, dia melihat bendera melesat melalui permukaan sungai. Air mengalir ke bawah dari bendera yang compang kemping dan setelah air mengalir ke bawah, angin bertiup ke arah bendera dan menyebabkan bendera yang berlumuran darah berkibar. Di langit, bulan seperti bunga layu tetapi masih ada sinar bulan yang turun. Kinmu mengangkat kepalanya untuk menatap bulan yang aneh. Dia mengerutkan kening dan tampak ketika cahaya bulan bersinar. Dia samar-samar bisa melihat kata-kata, hutan berbulu, pada bendera. Kapal ini disebut Federate Forest. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, sebuah kapal dengan nama, asalnya seharusnya tidak menjadi biasa. Tiba-tiba dia terpana. Dia buru-buru memeriksa dua kata, hutan berbulu, dan semakin dia melihat, semakin bingung dia. Tulisan pada bendera sangat familiar. Dia dengan cepat mengeluarkan segel komandan kakak senior Wei Suifeng dan di atasnya juga tertulis, hutan berbulu. Kata-kata bendera disulam sementara kata-kata pada segel diukir, namun tulisan tangannya sama. Kinmu memeriksa bendera sebelum memeriksa materai komandan lagi. Keheranan di wajahnya tumbuh semakin kuat. Leluhur pertama, kepala desa, kalian tetap di sini, aku akan naik kapal dan melihatnya. Dia tiba-tiba naik ke udara dan menginjak permukaan sungai, terbang menuju kapal hantu. Dia berteriak, naga pemeliharaan Soverein, kamu terampil dalam air, ikuti aku. Kepala desa ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada leluhur pertama, leluhur pertama, tetap di belakang dan menjaga kaisar manusia ini, jangan biarkan mereka bermain-main. Aku akan mengejar kinmu bocah itu. Leluhur pertama mengerutkan kening dan dia berkata dengan teredam, mengapa mereka semua mengajari saya. Soverein pemeliharaan naga ragu-ragu dan tidak ingin maju. Kepala desa meliriknya dan dia hanya bisa menahan diri untuk maju. Jika tuanku mati di kapal, bisakah pakta bumiku hitung dan pakta bumi kecil kuhapus? Tepat ketika dia berpikir sampai di sini, visinya tiba-tiba berbalik dan dewa iblis besar muncul di depannya. Jangan mengjilat, suara yang tumpul dan berat terdengar dari kegelapan dan itu sepertinya suara erdkaun. Aku tidak mengjilat, aku hanya melihat makananku. Iblis berkepala besar itu tersenyum sinis dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Visi naga pemeliharaan Soverein memulihkan visinya dan dia bergidik sambil berseru pahit pada dirinya sendiri. Itu little erdkaun. Apakah suara lainnya milik big erdkaun? Ini bahkan lebih aneh daripada kapal hantu. Kinmu mendekati kapal hantu yang berlayar di bawah air. Hanya bendera yang terungkap di atas permukaan air dan mereka bergerak di permukaan sungai seperti pisau putih besar mengiris air sungai. Kinmu berdiri jauh dan dia tiba-tiba menjabat tangannya untuk menusuk. Matahari merah langsung muncul di permukaan sungai seolah-olah itu adalah matahari terbenam yang setengah jalan ke sungai. Lampu pedang berubah menjadi lampu merah dan menerangi permukaan. Keterampilan Sunset Sword keluarga Yuyuan saya. Di samping sungai, Yuyuan cuyuh berkata dengan gembira, Saudara Kin masih belum melupakan Sunset Sword skill. Cahaya pedang dari Sunset Sword skill datang ke perbatasan kapal hantu dan tiba-tiba redup. Itu terhapus oleh rantai hitam yang mengelilingi kapal hantu. Kekuatannya benar-benar hilang. Kinmu mengerutkan kening. Angka-angka melintas ketika kepala desa dan penguasa pemula naga mencapai. Kepala desa kakek, mengapa kamu datang? Kinmu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merawat kalian berdua. Petik 2 Kepala desa sangat marah dan meninju kepalanya dengan kejam. Jaga kami. Aku di sini untuk menjagamu. Raskal, setelah bergaul di luar selama beberapa tahun, kau jadi cukup sombong. Petik 2 Kinmu memeluk kepalanya dan dia hampir menabrak sungai. Kepala desa memandangi kapal hantu di sungai dan dia bergumam. Rantai di luar kapal dibentuk oleh gas hitam yang sangat kuat. Ikuti setelah aku dan jangan menerobos masuk dengan sembrono. Kinmu pat naga pemeliharaan Soverein dan pemeliharaan naga Soverein berubah menjadi naga besar. Kinmu berdiri di atas kepala naga dan naga pemeliharaan Soverein menyelam ke dalam air terlebih dahulu. Kepala desa buru-buru mengikuti dan dia berenang cepat ke kepala naga. Dia berteriak, Mu'er, saya di sini sehingga Anda berdua bisa mengikuti saya, saya tidak di sini untuk mengikuti Anda. Bocah ini, kau menjadi semakin berani. Petik 2 Tiba-tiba, tatapannya mendarat di tangan Kinmu dan dia melihat Leontine Giok di tangan Kinmu secara bertahap menjadi lebih cerah. Cahaya mengejar rantai di sekitar kapal hantu yang dibentuk oleh gas hitam. Ini memang pengawal hutan berbulu dari surga langit lama. Kinmu menurunkan suaranya. Mungkinkah ini insiden perjalanan waktu dari penjaga hutan berbulu yang dikatakan oleh Raja Terhormat Sun? Aneh, mengapa kapal perang pengawal hutan berbulu datang ke sini? Bukankah mereka seharusnya penjaga hutan berbulu dari naga Hansurgawi sejuta tahun yang lalu? Bagaimana kakak senior memiliki segel komandan pengawal hutan berbulu? Kalau begitu, bisakah kakak senior berada di kapal hantu ini? Seperti yang dia katakan sampai di sini, dia menerima pukulan lagi di kepalanya dan dia melihat kepala desa menatapnya dengan mata penuh semangat. Mu'er, apa yang kamu tahu? Wajah serius kepala desa tiba-tiba berubah menjadi wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Dia tersenyum dari telinga ke telinga dan bertanya, Apa liontin batu giyok ini di tanganmu? Apa insiden perjalanan waktu pengawal hutan berbulu? Petik 2 Kinmu hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasa arus bawah begelombang di dalam air. Sebuah kun besar berenang di air dan di punggungnya berdiri banyak dewa setengah berbentuk aneh. Bab 808 banding 808 Kepala desa memiliki ekspresi serius dan berkata dengan suara lembut, Mu'er, jaga liontinnya, jangan menarik perhatian. Mari kita lihat dari mana asalnya. Petik 2 Kinmu membalik tangannya, dan liontin batu giyok di tangannya menghilang. Kun yang berwarna biru itu memiliki aura yang sangat kuat dan menjungkir balikan sungai dan laut bukanlah masalah baginya. Di bawah cahaya kapal hantu, itu membawa banyak setengah dewa ke sisi kapal besar ini. Dibandingkan dengan kapal perang pengawal hutan berbulu, Kun besar ini tampak jauh lebih kecil. Kinmu tidak terbiasa dengan Kun. Ada banyak Kun yang hidup di sungai Celestial sejuta tahun yang lalu, dan Kun itu adalah setengah dewa yang bisa berenang di air dan terbang di langit. Selama waktu itu, Kun di sungai Celestial biasanya mengandalkan mengangkut orang untuk menerima beberapa pil semangat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun banyak dari setengah dewa di punggung Kun terlihat manusia, mereka memiliki wajah yang berbeda dan menumbuhkan jumlah kepala yang berbeda. Setengah dewa adalah keturunan dewa kuno, dan darah dewa kuno mengalir di tubuh mereka. Sejak Yang Mulia Hao menciptakan teknik bagi setengah dewa untuk menjadi manusia, setengah dewa juga bisa mengolah sistem penanaman harta surgawi dan istana surgawi. Namun, setengah dewa tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi manusia, jadi mereka masih mempertahankan sebagian dari karakteristik mereka sendiri. Hanya sejumlah kecil setengah dewa yang akan berubah menjadi manusia sepenuhnya. Setengah dewa itu melihat mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus menuju ke kapal ini. Ular kail, hentikan kapal ini. Di belakang Kun, setengah dewa tua menopang dirinya dengan tongkat ketika dia berteriak. Ini Raja Naga Leluhur, Kin Muheran. Arus di sekitar sangat cepat, dan tiba-tiba tubuh besar dan tebal muncul. Itu adalah ular aneh yang panjangnya lebih dari beberapa ribu yard. Ular tidak memiliki sisik, dan sebaliknya, mereka memiliki lempeng tulang. Di piring tulang ada paku tulang yang seperti duri kalajengking. Ular-ular aneh ini mengayunkan ekornya untuk mengait ke tiang kapal hantu, mencoba menghentikannya. Tubuh ular kait diregangkan lurus, dan mereka segera robek. Darah mereka mengalir keluar. Kun besar berenang menuju kapal hantu, dan setengah dewa tua itu mengeluarkan tongkat sihirnya, yang berubah menjadi naga surgawi. Itu melewati rantai yang terbuat dari gas hitam dan menusuk ke kapal. Baru kemudian kapal hantu itu berhenti. Setengah dewa tua itu mengeluarkan cermin, dan cermin itu bersinar terang di sungai. Itu tergantung di atas kepala mereka dan menyalakan kun besar dan orang-orang di atasnya. Gas hitam yang menjebak kapal hantu menyentuh cermin dan memantul. Rantai tidak bisa mendekati mereka. Kun besar berenang ke geladak kapal hantu dan tiba-tiba berubah menjadi burung surgawi emas yang cemerlang. Selanjutnya, burung surgawi melipat sayapnya dan berubah menjadi dewa berkepala burung. Sisa orang juga turun dari punggung kun. Bentuk ras kun berbeda dari yang lain. Mereka memiliki tiga bentuk, satu adalah kun, satu adalah peng, dan yang terakhir adalah manusia yang berkepala burung. Kepala desa merasa khawatir, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, Penatua itu sangat kuat, aku bukan tandingannya. Setengah dewa di sekitarnya juga tidak lemah. Kemampuan kun itu juga tidak biasa. Mewer, kita perlu membawa leluhur pertama, baru kita bisa menjelajahi kapal hantu ini. Ketika dia berbicara sampai di sini, seberkas cahaya bersinar dari atas sungai. Pilar cahaya itu seperti cahaya bulan yang menyinari kapal hantu. Di pilar cahaya, sebuah kapal kecil dan halus mengangkut seorang pria bersenjata satu dan beberapa pemuda bersenjata satu mengalir di permukaan sungai. Kapal kecil itu benar-benar berlayar di sepanjang pilar cahaya dan terjun ke sungai, menuju kapal hantu itu. Lelaki bertangan satu itu duduk di haluan kapal dan tampak suci secara tidak wajar di bawah sinar bulan. Luo Hu Shuang. Hati Kinmu melonjak, dan dia melihat kapal kecil itu. Zewali juga ada di kapal, dan dia adalah satu-satunya dengan kedua tangan utuh. Pada saat ini, nyala api menyinari permukaan sungai. Kinmu dan kepala desa melihat ke atas dari dasar sungai dan melihat bola api besar berguling di permukaan, menguapkan air sungai celestial. Mereka tidak bisa melihat terlalu jelas di dalam air, tetapi bola api itu mendekat dan terjun ke dalam air. Itu berubah menjadi Phoenix Pelangi dan berenang di air, menuju ke kapal hantu. Ada peti mati batu di bagian belakang Phoenix Pelangi, dan itu sangat aneh. Hati Kinmu diaduk, mungkinkah itu Feng Qiyun? Jika dia tidak terbunuh oleh Kisiyu dan masih hidup, kemampuannya juga luar biasa. Kalau begitu, mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah itu di bawah perintah Ibu Pertiwi? Mungkinkah peti mati batu di punggungnya menjadi salah satu peti mati batu dari makam Sembilan Kaisar? Dia merasakan rambutnya berdiri. Jika peti mati batu di punggung Feng Qiyun adalah salah satu peti mati batu dari makam Sembilan Kaisar, maka peti mati itu pasti salah satu Kaisar Surgawi dari Kaisar Tinggi Surgawi-Surga. Mengapa Ibu Pertiwi memandang kapal ini dengan sangat penting sehingga ia bahkan akan mengaktifkan peti mati Kaisar di makam Kekaisaran? Seseorang harus tahu bahwa ketika dia bertarung dengan Ibu Pertiwi yang lain, dia tidak memobilisasi peti mati seorang Kaisar. Tiba-tiba, seutas tali jatuh dari langit. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seutas tali menggantung dari bulan yang kusut di atas perdamaian abadi. Tali mendarat tepat di tiang bendera kapal hantu dan mengikat sebuah simpul di sana. Beberapa sosok dengan cepat meluncur ke bawah tali dan mendarat di tiang bendera tidak lama kemudian. Salah satu dewa membuka kancing dan menarik tali. Tali itu jatuh dari bulan di langit dan menembus ke lengan bajunya seperti ular roh. Dari bulan ke tanah adalah 100 ribu mil, namun ketika tali ini menjalar ke lengan bajunya, itu tidak menonjol sama sekali. Dewa ini menyimpan tali dan membungkuk ke pemuda lain. Pemuda itu menganggupkan kepalanya, dan beberapa dari mereka melompat turun dari tiang bendera dan ke tiang. Mereka melompat turun dari tiang kapal seperti macan tutul dan menyelinap ke kapal hantu. Mereka turun dari langit, bisakah mereka menjadi dewa dari peta langit? Itu tidak benar, para dewa dari peta langit dibiarkan di sana oleh langit-langit luar angkasa untuk menarik wall di atas mata orang-orang. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan tidak akan meninggalkan posisi mereka. Hati Kinmu bergerak sedikit. Kalau begitu, mereka adalah pengunjung dari surga selestial. Aneh, pengawal elit roh Luo Hu Shuang juga berasal dari surga luar angkasa, jadi mengapa mereka tidak berkumpul bersama? Pada saat yang sama, sebuah bintang besar muncul di langit, dan bintang itu seperti sebuah apel yang bagiannya digigit. Itu adalah bintang abnormal Crimson Light. Cahaya bintang abnormal melintas, dan seberkas cahaya merah turun dari langit. Cahaya menghantam geladak kapal hantu, dan ketika cahaya itu menghilang, sosok Crimson Light Sun dari dewa muncul di sana. Crimson Light Sun of God juga telah tiba. Kinmu berkata sambil tersenyum, Kepala desa, Crimson Light Sun of God adalah teman dan bukan musuh. Saya juga tahu pisau surgawi satu bersenjata Luo Hu Shuang. Phoenix itu juga kakak perempuan yang saya kenal. Saya juga pernah bertemu dengan sesepu itu dengan tongkat naga kepala, dan dia disebut Raja Naga Leluhur. Kami tidak dalam bahaya apapun bahkan jika kami masuk. Petik 2 Kepala desa menatapnya dengan wajah hitam dan memiliki pandangan yang tidak menyenangkan. Crimson Light Sun of God mungkin bukan teman. Juga, Phoenix itu harus menjadi bawahan ibu pertiwi, kan? Adapun pisau surgawi satu bersenjata, saya telah mendengar tentang reputasinya di Supreme Emperor Heaven, dan dia jelas musuh. Adapun Raja Naga Leluhur, dia harus menjadi pemimpin di antara setengah dewa, kan? Anda sudah bertemu dengannya. Omong kosong, tidak ada satupun orang yang memasuki kapal yang bisa dipercaya. Kapal hantu mulai bergetar semakin banyak. Banyak ular kait yang terkoyak, mati secara tidak wajar. Ular kait lainnya buru-buru mengambil kembali duri mereka, dan kapal hantu itu berlayar ke hulu. Kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Kepala desa melihat situasinya, dan dia ragu-ragu. Apa liontin giyokmu itu? Kinmu berkata, mungkin segel komandan untuk mengendalikan kapal ini, tapi aku tidak berani mengkonfirmasi itu. Kepala desa mengertakan giginya dan berkata, ayo masuk untuk melihat. Kapal ini benar-benar luar biasa, jika tidak, ia tidak akan menarik begitu banyak kekuatan. Jika saya tidak masuk untuk menyelidiki, saya tidak akan pernah tidur nyenyak selama sisa hidup saya. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kepala desa bahkan lebih ingin tahu daripada dia. Bahkan jika segel komandan itu bukan objek untuk mengendalikan kapal hantu, dia tidak akan bisa menolak investigasi. Alasan dia ragu-ragu adalah bahwa dia masih khawatir tentang keselamatan Kinmu, jadi, dia tidak bisa membuat keputusan. Naga pemeliharaan Soverein bergegas berenang menuju kapal hantu, dan Kinmu mengeluarkan segel komandan. Segel komandan menggetarkan rantai gas hitam dan membiarkan mereka mendarat di kapal. Keduanya melompat turun dari kepala penguasa naga, dan penguasa naga berubah menjadi dewa berkepala naga. Dia memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Geladak kapal sangat lebar, dan itu seperti daratan kecil. Semua jenis bangunan hadir, dan ada juga udara di sini. Air sungai belum meresap, dan geladak sangat kering. Mu'er, ikuti aku dengan cermat, jangan berlarian dengan sembrono. Petik 2 Sama seperti kepala desa mengatakan itu, dia melihat Kinmu berjalan di depannya dan buru-buru mengikutinya. Dia berkata dengan suara rendah, jangan gegabu, ikuti aku, aku sudah berpengalaman. Kecepatan kapal hantu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Itu berlayar melalui dasar sungai, dan semua jenis istana naga melintas begitu cepat sehingga mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kapal itu mulai berderit, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, kapal itu sepertinya bisa pecah kapan saja. Kemana arah kapal ini? Mengapa kecepatannya begitu cepat? Mu'er, berhati-hatilah. Kepala desa tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Kinmu, dan dia memberi isyarat. Ada segel di bawah kakimu. Jangan menginjaknya. Petik 2 Kinmu menunduk dan melihat rantai gas hitam membentuk segel aneh di geladak. Segel itu bundar, dan strukturnya rumit. Itu berbentuk kura-kura dan ular. Ini adalah, Meterai Dewa Utara. Dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Ada juga segel di sini. Naga pemeliharaan Soverein berteriak. Ketika Kinmu berjalan untuk melihat, dia melihat bahwa segel yang ditemukan Dragon Rearing Soverein adalah segel naga hijau. Itu pasti ditinggalkan oleh Dewa Timur. Ada juga satu di sini. Mereka segera menemukan lebih banyak anjing laut di geladak. Beberapa anjing laut berbentuk seperti burung vermilion, dan beberapa anjing laut berbentuk harimau putih. Segel dari empat dewa benar-benar muncul di kapal ini. Empat dewa para dewa kuno yang bekerja bersama untuk menyegel kapal ini, itu benar-benar aneh. Kepala desa bergumam dan berkata, sangat luar biasa bagi kapal ini untuk disegel oleh empat dewa bersama. Mari kita coba untuk tidak menyentuh mereka. Petik 2 Tepat pada saat ini, teriakan tercengang datang dari depan. Raja Naga Leluhur dan yang lainnya sudah membuka segel di geladak, dan mereka melihat peti mati gelap yang tumbuh dari geladak. Peti mati hitam itu memang tampak seperti sedang tumbuh. Selain itu, itu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi sampai sekitar 300 meter. Ada juga gas hitam yang menyelimutinya, dan rantai hitam itu seperti ular sanca berwarna hitam. Mereka diikat untuk mengunci peti mati. Para penjaga hutan berbulu dan penjaga kekaisaran Kaisar Langit adalah dewa-dewa terkemuka yang telah dipilih dari dunia. Raja Naga Leluhur mengangkat tangannya, dan tongkat naga kepalanya mendarat di tangannya. Dia mengetuk bagian tengah simpul dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu Pertiwi suatu kali tanpa sadar membocorkan rahasia. Selama era Nagahan kuno, permaisuri surga diserang, dan pengawal hutan berbulu naik kapal perang untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, pengawal hutan berbulu tiba-tiba hilang di tengah-tengah memadamkan pemberontakan. Pasukan terkuat di surga Langit surgawi Nagahan lenyap begitu saja. Ini menjadi misteri yang tak terpecahkan dari surgawi-surgawi Nagahan. Petik 2 Rantai gas hitam dibatalkan, dan peti mati hitam mengeluarkan suara mengempis saat udara tercemar keluar darinya. Setengah dewa di samping tiba-tiba menjerit memilukan, dan kakinya membusuk menjadi nanah. Segera, dia berubah menjadi tumpukan daging yang membusuk dan mengeluarkan gas bau. Namun dia masih belum mati. Wajahnya menempel pada daging yang membusuk, dan dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ketakutan tumbuh di hati semua orang, dan mereka buru-buru menahan nafas. Beberapa jarak jauh, Kin Mu juga telah merencanakan untuk melihat apakah dia bisa menumbuhkan peti mati hitam, tetapi dia berhenti ketika dia melihat apa yang telah terjadi. Raja Naga Leluhur melambaikan tangannya untuk menyingkirkan racun mayat. Dia mengetuk setengah dewa yang berteriak dan membunuhnya. Menatap peti mati hitam, ia berkata, Kaisar surgawi mengirim banyak ahli untuk mencari kapal ini untuk pengawal hutan berbulu, namun mereka selalu gagal. Namun, kapal ini dan penjaga hutan berbulu di kapal ini terus muncul di sungai Celestial selama beberapa ratus ribu tahun ke depan. Mereka akan tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang lagi. Petik 2. Suara menggaruk datang dari peti mati hitam seolah-olah ada sesuatu mencakar tutup peti mati dari dalam. Raja Naga Leluhur mencengkeram tongkat naganya dengan kencang dan berkata, ada juga rumor tentang kapal ini selama era cahaya Crimson. Saya pernah mendengar bahwa kapal ini akan sering muncul di sungai Celestial, dan bahkan ada orang yang melihat pemandangan menakjubkan dari puluhan ribu dewa di kapal. Selama era kaisar tinggi, kapal ini juga akan sering muncul. Ibu Pertiwi juga menyelidikinya sekali, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menemukan kapal atau penjaga kekaisaran yang hilang dengan kapal. Petik 2. Tutup peti mati tiba-tiba jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang memandangi peti mati itu dan tidak bisa melihat apapun di dalam karena gelap gulita. Rumor mengatakan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di kapal ini, rahasia yang dapat menempuh waktu. Petik 2. Mulut Raja Naga leluhur kering, dan suaranya terdengar serak. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang mengendalikan kapal ini dapat melakukan perjalanan melalui waktu, pergi ke tahun yang mereka inginkan. Dua bintik merah muncul di peti mati yang gelap, dan tampak seperti lentera merah. Bab 809 banding 809. Di luar peti mati hitam, semua orang menunggu sebentar dan mereka tidak melihat gerakan dari dua lampu merah di dalam peti mati. Di kejauhan, orang-orang lain yang telah memasuki kapal hantu bersama-sama juga memperhatikan situasi di sini. Mereka sedang menunggu hasil penyelidikan Ancestral Dragon King. Mereka tahu betul betapa berbahayanya kapal ini sehingga mereka juga senang membiarkan orang lain mempertaruhkan hidup mereka sementara mereka mendapat manfaatnya. Keheningan di sekeliling terasa menyesakkan. Raja Naga leluhur melirik dan setengah dewa itu mengerti. Dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan dia pertama kali menerapkan seni surgawi defensif di sekitar tubuhnya terlebih dahulu. Seni surgawi berubah menjadi perisai kura-kura dan tanda-tanda kura-kura hitam juga muncul di lengannya. Baru pada saat itulah dia menguatkan diri untuk maju dan merentangkan tangannya dengan hati-hati ke dalam peti mati untuk merasakan. Peti mati itu sangat besar dan tangannya masih agak jauh dari lentera merah itu. Perlahan-lahan, setengah dewa ini berjalan ke peti mati hitam dan menghilang. Tidak ada lagi aktivitas yang datang dari dalam dan setelah beberapa saat, suara setengah dewa itu datang dari dalam peti mati. Mereka benar-benar lentera. Semua orang di luar menghela nafas lega dan Raja Naga Leluhur juga sedikit santai. Mereka melihat setengah dewa berjalan keluar dari peti mati sambil tersenyum. Benda-benda yang memancarkan lampu merah di peti mati ini benar-benar lentera. Mereka adalah dua lentera kertas. Saya hanya bisa menemukan satu sehingga saya mengeluarkannya. Tidak ada yang berbahaya di dalam. Kenapa kalian menatapku seperti ini? Setengah dewa itu membawa lentera dan tampak aneh di sekitarnya. Semua orang diam-diam bergerak mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka memandangnya. Raja Naga Leluhur juga mundur selangkah dan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat naga. Bahkan dia belum pernah melihat pemandangan yang aneh sebelumnya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Luo Hu Shuang dan sisanya jauh juga diam. Murid-murid pengawal elitro itu sedikit ketakutan ketika mereka melihat situasi di sini. Dewa Pedang, Apa yang terjadi? Naga Pemeliharaan Soverein bersembunyi di balik Kepala Desa dan bertanya dengan suara gemetar. Kepala Desa dan Surga Tinggi adalah musuh lama. Soverein Pemeliharaan Naga juga hampir mati berulang kali di tangan Kepala Desa. Meskipun ada permusuhan di antara mereka, penguasa Pemeliharaan Naga masih sangat menghormati Kepala Desa. Oleh karena itu ketika dia berada dalam situasi seperti itu, dia secara tidak sadar bergerak dekat dengan Kepala Desa ketika dalam situasi seperti itu. Adapun Kin Mu yang adalah tuannya, penguasa Naga membenci dia sampai ke tulang-tulangnya. Kin Mu mengerutkan kening ketika tatapannya mendarat di setengah dewa yang telah berjalan keluar dari peti mati hitam. Setengah dewa ini memegang lentera kertas di tangannya dan lampu merah di peti mati hitam sebelumnya berasal dari lentera kertas ini. Namun, ketika berada di kegelapan, mau tak mau membuat orang berpikir bahwa mereka adalah dua mata merah. Lentera kertas itu sangat aneh dan akan berputar ketika angin bertiup. Ada wajah di lentera yang menatap dengan mata terbuka lebar, memandang sekitarnya dengan seringai. Namun, ini bukan yang membuat semua orang takut. Yang benar-benar membuat semua orang takut adalah setengah dewa itu. Di leher setengah dewa ini ada lentera kertas lain. Kepalanya menghilang tanpa jejak. Wajahnya muncul di lentera kertas ini dan masih ada hidung dan mata. Dia terus berbicara dan bertanya, ada apa? Kenapa kalian menatapku dengan tatapan seperti itu? Petik 2 Wajahnya muncul di permukaan lentera sementara cahaya masih terus bersinar dari bagian dalam lentera. Seolah-olah seseorang telah memotong wajahnya dan menempelkannya pada lentera. Cahaya redup dan wajahnya juga berkedip antara terang dan gelap. Raja Naga Leluhur tiba-tiba mengangkat tongkat naganya dan mengetuk kekosongan. Lentera di leher dewa setengah tiba-tiba padam. Pak Gedebuk. Lentera jatuh ke tanah. Tidak ada yang tersisa di leher setengah dewa dan darah surgawi tiba-tiba menyembur dengan marah. Tubuhnya berayun dan dia jatuh ke tanah tanpa sisa nafas. Kalian semua akan mati. Lentera kertas yang ada di tangannya jatuh di tanah dan berguling dua putaran di tanah. Wajah pada lentera itu menunjukkan senyum aneh, Hei, kalian semua akan mati di sini dan menerima kehidupan abadi, terhubung dengan kapal ini selamanya. Raja Naga Leluhur menginjak lentera dan memadamkan cahaya di lentera. Dengan wajah serius, dia berkata, berpakaian seperti dewa dan bermain iblis. Aku adalah dewa yang hebat di Numinous Skyrilm, kamu benar-benar tidak tahu kematian dengan mencoba trikmu di hadapanku. Petik 2 Dia meraung dan tongkat kepala naga di tangannya menabrak dengan kejam ke peti mati hitam di depannya. Peti mati hitam besar itu langsung hancur berkeping-keping dan mengeluarkan suara berdebar saat mereka jatuh ke tanah. Kekuatan pertempurannya sangat mencengangkan dan bahkan peti mati hitam dengan segel empat dewa tidak dapat menahan pukulan darinya. Debu tersebar dan jeritan menyedihkan datang dari potongan-potongan peti mati di tanah. Darah merah segar mulai mengalir keluar dari kayu peti mati. Semua orang tercengang dan mereka buru-buru naik ke langit. Mereka tidak berani mendarat di tanah. Melihat darah segar keluar dari potongan-potongan kayu, mereka benar-benar bisa melihat manusia hidup yang tertanam di papan seolah-olah mereka telah bergabung bersama dengan peti mati. Beberapa dari mereka mengungkapkan wajah mereka dan tampak seperti patung relief. Beberapa mengungkapkan setengah dari dada mereka sementara banyak lengan juga tumbuh dari peti mati. Tangan-tangan ini berusaha meraih di sana-sini seolah-olah mereka berjuang untuk meraih sesuatu. Beberapa dari wajah ini bengkok seolah-olah mereka merasa sulit bernapas. Ceritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Selamatkan aku. Raja Naga Leluhur bingung. Tiba-tiba sebuah wajah berteriak. Raja Naga Leluhur, ini aku. Ini aku. Aku adalah dewa Anda Fang. Anda telah mengirim saya ke sini untuk menyelidiki hantu ini dan sekarang saya terjebak di sini. Raja Naga, tolong selamatkan aku. Petik 2 Leluhur Naga Raja tercengang dan dia buru-buru memandang setengah dewa yang menyatu dengan peti mati. Itu memang salah satu dewa yang dia kirim untuk menyelidiki kapal hantu ini. Dia sudah mengirim lima hingga enam kelompok setengah dewa yang kuat untuk menyelidiki kapal ini. Tidak ada kekurangan keberadaan di alam kolam giok dan alam tahap eksekusi dewa namun seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Dia tidak pernah berharap salah satu dari mereka muncul di peti mati hitam dan benar-benar menyatu dengan peti mati hitam. Tiba-tiba, suara lain berteriak. Aku Jenderal Pan Kiong dari Gerbang Barat Celestial Heavens, Kem Militer, cepat selamatkan aku. Aku murid dewa timur King An, aku sudah terjebak di sini karena dewa tahu berapa ribu tahun, jika kau bisa menyelamatkanku, dewa timur akan menghadiahimu dengan tampan. Petik 2 Aku Kaisar Cahaya Putra Mahkota Cixiao. Siapa yang datang untuk menyelamatkan saya? Kaisar Cahaya pasti akan membalasmu dengan mahal. Petik 2 Semua jenis tangisan keluar dan semua orang di kapal ini bingung. Mereka melihat wajah-wajah kayu dengan cepat layu dan suara mereka menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Ketika darah segar akhirnya mengalir keluar, mereka semua berubah menjadi mayat kering yang mati dengan keluhan yang tersisa. Semakin banyak darah segar mengalir keluar dan mereka perlahan menutupi segel lainnya di geladak. Kinmu berkata dengan suara rendah, Kepala desa, lihat. Kepala desa menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut, anjing laut di geladak menyerap darah ini. Kita tidak bisa tetap di geladak lebih lama, kita harus pergi secepat mungkin. Petik 2 Geladak kapal hantu ini ditutupi dengan segel bundar dan darah saat ini diserap oleh tanda pada segel ini. Segel itu memancarkan cahaya hijau redup. Rune yang membentuk segel secara bertahap menjadi lebih gelap saat Rune berputar. Peti mati berwarna hitam perlahan-lahan tumbuh dari bagian bawah geladak. Kinmu dan yang lainnya telah memprediksi situasi di depan yang lain dan sudah bergegas menuju gedung di kapal perang. Orang lain juga bereaksi dan bergegas ke sana. Di belakang mereka, peti mati hitam besar keluar dari geladak. Mereka bertambah jumlahnya dan seperti hutan peti mati hitam. Suara dentuman terdengar saat kelopaknya runtuh ke tanah di belakangnya. Itu adalah suara tutup peti mati yang mendarat di tanah. Kinmu berbalik untuk melihat tetapi dia melihat tidak ada yang melompat keluar setelah peti mati terbuka. Hanya ada gas hitam keluar dan mereka tersebar di sekitar seperti ular tanpa tubuh. Ada setengah dewa yang berlari lambat dan melakukan kontak dengan gas hitam. Mereka mengeluarkan teriakan menyedihkan saat tubuh mereka meleleh dan hancur dengan cepat. Namun, wajah mereka tetap dan hanya tubuh mereka yang meleleh yang menyatu dengan peti mati, mengubah mereka menjadi wajah di peti mati. Kepala desa juga melihat situasi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia melihat gas hitam berhamburan dengan cepat dan mengisi seluruh dek. Di depan mereka ada juga peti mati hitam yang berdiri tegak. Peti mati terbuka dan gas hitam menyebar. Peti mati di depan membentuk hutan dan gas hitam itu seperti ular-ular berbisa yang telah menyebar ke segala arah. Mereka tidak bisa menjaga terhadap gas. Beberapa setengah dewa meraung keras dan roh purba mereka berdiri di atas jadepul. Mereka mengeksekusi jalan mereka, keterampilan dan seni surgawi yang memiliki kekuatan mengerikan tetapi ketika mereka diserang oleh gas hitam di saat berikutnya, tubuh jasmani mereka dengan cepat meleleh. Kepala desa merasakan dingin lainnya di punggungnya dan berteriak, Mu'er, pergi sedikit lebih cepat. Kinmu tampaknya dalam pikiran yang mendalam saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Gas hitam semacam ini tampaknya seperti sejenis seni surgawi penciptaan. Ini adalah seni surgawi penciptaan, namun, seni surgawi penciptaan ini tampaknya telah menghubungkan mereka dengan kehidupan dan mereka yang tanpa kehidupan bersama. Dalam situasi seperti itu, kamu masih punya mood untuk memikirkan ini. Kepala desa sangat marah dan meraih kerahnya, menyeretnya. Pikirannya bergerak dan sinar cahaya pedang membuka jalan baginya saat mereka memotong kivital. Meskipun gas hitam diiris menjadi beberapa bagian, mereka tidak dapat diberantas. Kepala desa hanya bisa mengambil Kinmu untuk menghindar ke kiri dan kanan sambil mengerutu pahit pada dirinya sendiri. Naga pemeliharaan Soverein buru-buru mengikuti mereka dan dia melihat Kinmu tampak seperti anak kucing yang dicengkeram tengkuknya. Dia tidak bergerak ketika dia diangkat tetapi dia masih menoleh ke belakang dan mengamati gas hitam yang berserakan itu, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Tuanku adalah seorang maniak dao. Naga pemeliharaan Soverein mengeksekusi seni surgawi untuk memblokir gas hitam tapi dia tidak bisa memblokirnya tidak peduli apa. Dia mengutuknya dalam benaknya, seorang maniak dao yang tidak tahu kematian. Tatapan Kinmu berbinar dan dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu adalah seni surgawi penciptaan, dalam hal itu, apa yang digunakan untuk seni surgawi penciptaan ini? Mengapa itu tidak terkendali? Mengapa begitu banyak peti mati hitam muncul? Apa kejadian perjalanan waktu dari penjaga hutan berkilau tentang? Apa alasan dibalik seni surgawi penciptaan semacam ini? Petik 2 Gas hitam menyebar di depan dan semua peti mati hitam terbuka. Gas hitam menyelimuti seluruh bangunan di kapal sehingga yang lain tidak bisa melihat di mana bangunan itu berada. Kegelapan menyelimuti mereka dan butiran-butiran keringat dingin bergulir di dahi kepala desa. Dia berhenti di langkahnya dan menyandarkan punggungnya kenaga pemeliharaan Soverein untuk menjaga terhadap lingkungan. Tepat pada saat ini, bulan yang cerah bersinar dalam kegelapan dan Luo Hu Shuang mengeksekusi harta. Harta karun itu memancarkan kekaguman akan Dewa Cahaya yang sebenarnya dipaksakan oleh gas hitam. Luo Hu Shuang membawa beberapa murid spirit elite guard yang tersisa untuk bergegas di bawah sinar bulan. Ada harta yang ditempa oleh Dewa Besar pada Divine Knife Luo. Kinmu berseru dengan kagum. Tidak heran dia begitu tenang dan tenang. Luo Hu Shuang, aku di sini, apakah kamu masih ingat siapa yang telah memotong lenganmu? Petik 2. Luo Hu Shuang mengabaikannya dan membawa murid-muridnya untuk terus maju, meninggalkan tempat ini. Dan pada saat yang sama, peti mati batu di punggung Feng Qiyun terbuka dan rasa kagum Kaisar meluap ke sekeliling. Di peti mati, Kaisar Dewa Setengah Dewa duduk tegak dan memaksa kembali gas hitam. Kakak Qiyun. Kinmu berteriak, apakah kamu masih ingat saya? Suara Feng Qiyun datang dari jauh. Tentu saja aku tahu, Anda telah mengkhianati Ibu Pertiwi dan Ibu Pertiwi tidak sabar untuk mengambil hidupmu. Petik 2. Wajah Kinmu berubah hitam. Crimson Light anak dari tubuh Dewa juga berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melaju melalui kegelapan. Dia mengabaikan Kinmu. Anak Dewa juga tidak memiliki kode persaudaraan. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan semua orang di kapal mengambil alat perlindungan mereka. Bahkan para pengunjung dari langit surgawi yang telah meluncur turun di tali juga memiliki semua jenis harta untuk melindunginya. Kinmu mengeluarkan segel komandan dan saat segel komandan keluar, gas hitam tiba-tiba membeku di tempat. Selanjutnya, gumpalan gas hitam dengan cepat terbang kembali ke peti mati dan dia mendengar poni terus-menerus ketika tutup peti mati secara otomatis menutupi diri mereka kembali ke tanah. Peti mati hitam itu perlahan-lahan tenggelam kembali ke geladak kapal dan menghilang tanpa jejak. Kepala desa mengedipkan matanya dan menatap Kinmu. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah Leontin Giokmu ini benar-benar harta karun untuk mengendalikan kapal ini? Kinmu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, aku juga tidak tahu, aku sudah menebaknya. Kamu. Kepala desa tidak berdaya dan dia berkata, mari kita lanjutkan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah lentera melayang turun dari tiang dan datang ke Kinmu. Lentera itu bundar dan berputar beberapa putaran di sekitar mereka bertiga. Kepala desa terkejut dan dia memeriksa lentera ini dengan mata menyipit dan tangan di pedangnya. Dia siap meledak dengan serangan kapan saja. Berderit. Suara pintu terbuka datang dari lentera dan kepala desa tercengang. Dia benar-benar melihat dua pintu pada lentera dan mutan berkepala burung yang tingginya hanya satu inci mendorong pintu dari dalam. Dia menatap mereka. Cahaya yang datang dari belakang manusia kecil itu intens dan sangat menyilaukan. Ketika mereka bertiga melihat ke dalam lentera mereka melihat bahwa itu sebenarnya adalah matahari yang menyala-nyala yang ada di belakang punggung manusia setinggi satu inci. Federate Forest Guard General Lin Xiao memberi hormat kepada komandan. Manusia mungil itu memberikan penghormatan di depan pintu dan dia terlihat sangat meyakinkan. Komandan menjadi lebih muda lagi. Petik dua. Kinmu mengedipkan matanya dan berkata dengan samar. En. Memimpin. Petik dua. Seperti yang kau perintahkan. Petik dua. Manusia mungil itu duduk di ambang pintu dan sayap di belakangnya mengepak. Lentera menyala di bagian depan dan terbang ke depan. Kepala desa bingung dan kesadarannya berdesir untuk meminta Kinmu. Mu'er, apa yang terjadi? Saya tidak punya ide. Petik dua. Kinmu bingung. Mungkin dia salah mengenali saya. Di depan mereka, bangunan terlihat dan di depan bangunan ada kepala naga besar yang sebenarnya masih hidup. Tubuhnya telah menyatu dengan kapal dan darah serta dagingnya terhubung ke kayu. Wajah naga itu terdistorsi dan dia tampak gila. Dia sangat kesakitan dan mulai menangis. Langit dan bumi berubah, konstanta yang tidak berubah dari 36 orang. Apa artinya ini? Katakan padaku, apa artinya? Petik dua. Ini adalah dewa kuno lain yang telah bergabung dengan kapal ini oleh karya seni surgawi. Namun, dia sepertinya sudah gila. Petik dua. Pemeliharaan naga Soverein berpikir sendiri. Kemampuan naga surgawi ini tampaknya jauh lebih kuat daripada aku. Saya tidak gila. Petik dua. Naga surgawi yang gila itu tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat mereka dan terkekeh. Kalian akan menjadi seperti saya cepat atau lambat, kamu akan bergabung dengan kapal ini dan menjadi bagian dari kapal ini. Konstanta yang tidak berubah, konstanta yang tidak berubah, kamu hanya bisa pergi jika kamu menyelesaikan konstanta yang tidak berubah. Ada catatan yang ditinggalkan seseorang di sini. Suara-suara terdengar di gedung. Kinmu dan sisanya bergegas dan mereka melihat cukup banyak orang sudah berkumpul di gedung. Crimson Light Son of God, Feng Qiyun, para pengunjung dari surga selestial, dan sisanya semua ada di sini dan melihat ke dinding. Kinmu juga melihat tulisan-tulisan di dinding dan dia tertegun. Tulisan tangan kakak senior. Di dinding ada tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh pendiri Master Wei Suifeng dan itu bukan tentang kapal hantu, itu menggambarkan sesuatu yang lain. Kinmu membaca secara detail dan dia terkejut. Permaisuri Surgawi Naga Han Surgawi telah meninggal. Mengapa kakak senior menulis tentang kejadian ini di tembok ini? Apa hubungan insiden ini dengan perjalanan waktu penjaga hutan Federet? Petik 2 Bab 810 Tulisan-tulisan di dinding menyebutkan bahwa permaisuri surga telah pergi ke batas bawah untuk mengunjungi tanah leluhurnya, namun dia tidak kembali setelah waktu yang lama. Kaisar Langit telah memerintahkan pengawal hutan berbulu kiri untuk menuju ke Ruins of N untuk mengambil Ratu Langit kembali ke surga selestial. Setelah beberapa hari, pengawal hutan berbulu kiri mengirim peringatan ke Kaisar Langit mengatakan negara pangeran naga di dekat Guiksu memberontak. Kekuatan negara hitungan naga kuat, dan mereka telah mengambil alih Ruins of N menjebak permaisuri surgawi. Mereka telah meminta yang mulia mengirim bala bantuan ke depan untuk memadamkan pemberontakan. Dan Kaisar Langit memerintahkan pengawal hutan berbulu kanan untuk memadamkan pengawal hutan berbulu kanan telah pergi. Pengawal hutan berbulu kiri mengirim peringatan lain kepada Kaisar Surgawi mengatakan bahwa permaisuri surga diserang dan telah menderita luka yang agak berat. Kaisar Surgawi menambahkan dekret untuk membiarkan pengawal hutan berbulu kanan menyelidiki bagaimana Ratu Surgawi diserang. Sebagai komandan kanan dari penjaga hutan berbulu, ia memimpin penjaga hutan berbulu kanan dan bergegas ke Ruins of N untuk bekerja dengan penjaga hutan berbulu kiri. Mereka mengalahkan negara hitungan naga dan merebut hitungan Raja Naga. Negara Pangeran Naga menyerah. Cedera Ratu Surgawi sebagian besar juga telah pulih, dan dia berencana untuk merawat lukanya sebelum kembali ke surga selestial. Namun, sesuatu terjadi malam itu. Arus bawah di jurang Ruins of N meledak dan mengubah langit menjadi gelap seperti malam. Tidak ada bulan atau bintang yang terlihat. Keunikan keluar dari jurang bersama dan hati para dewa ketakutan. Mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika arus bawah berhenti, itu sudah fajar, dan para prajurit menemukan mayat Ratu Empress di Gunung Jar Square. Di sisi istana, semua pelayan tewas, dan bahkan komandan kiri dari penjaga hutan berbulu telah meninggal di luar istana. Wei Suifeng merebut Raja Naga Kedelapan dari Negara Pangeran Naga dan memerintahkannya untuk menjaga peti mati Ratu Langit. Dia kemudian memerintahkan tentara untuk menyelidiki apa yang terjadi malam itu dan untuk mengetahui penyebab kematian Ratu Selestial. Ada seorang tentara yang mengatakan dia telah melihat dua permaisuri surga di malam hari, dan ada juga seorang tentara yang mengatakan jurang reruntuhan akhir telah memuntahkan dewa-dewa setan untuk membunuh permaisuri surgawi. Investigasi Wei Suifeng tidak berhasil. Dia segera memindahkan peti mati permaisuri surgawi ke kapal dan mengawal Raja Naga Hitung kembali ke Surga Selestial. Mereka berlayar ke arah sebaliknya dari aliran Sungai Celestial dan mencapai Yuandu setelah beberapa bulan. Sungai surgawi melayang di atas Yuandu dan tiba-tiba ada kabut tebal di sungai. Laporan dari seorang pejabat mengatakan seorang wanita sedang mengeja mantra di tengah sungai. Tulisan-tulisan di dinding berakhir di sini dan hanya ada kalimat membingungkan yang tertinggal. Aku datang dari Ruins of N dan kembali ke masa lalu ketika aku bertemu wanita ini. Saya mengunjungi keajaiban masa lalu dan mencari teka-teki sejarah. Saya pikir saya harus memadamkan Lentera dan kembali. Petik 2 Negara Hitungan Naga Raja Naga Leluhur tiba-tiba berteriak. Legenda mengatakan bahwa Negara Hitungan Naga adalah salah satu penampilan paling awal dari ras naga. Itu adalah negara yang dibentuk oleh Naga Surgawi yang lahir dari surga dan bumi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah negara naga raksasa yang dibentuk oleh Naga Surgawi yang lahir dari pembuluh darah Naga Langit Surgawi kuno. Naga ada 10 ribu meter dan memiliki kekuatan surgawi yang tak terbatas. Kaun Raja Naga bahkan adalah Naga Surgawi pertama di dunia ini. Saya awalnya berpikir ini hanya rumor, saya tidak berharap negara hitungan Naga benar-benar ada. Petik 2 Bisakah Naga tua itu dari tadi yang bergabung dengan bangunan menjadi Raja Naga Hitung? Tanya setengah dewa yang ada di sampingnya. Raja Naga leluhur tertegun dan dia menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak. Rumor mengatakan bahwa Raja Naga Hitung adalah salah satu dari keberadaan terkuat. Bagaimana dia bisa bergabung dengan kapal ini? Itu pasti bukan dia. Petik 2 Tiba-tiba, seorang pemuda yang dekat dengan meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan santai, hitungan Naga ditangkap dan ditekan di kapal. Kemudian, kapal ini lenyap dari sungai Surgawi, sehingga Naga tua yang gila mungkin benar-benar Naga Hitung. Petik 2 Jenggot Naga panjang Raja Naga leluhur melayang, dan dia bertanya dengan tidak senang, dan kamu. Pemuda itu berkata dengan sedikit senyum, saya dari surga selestial. Petik 2 Raja Naga leluhur mengerutkan kening dan mencibir. Langit Surgawi Crimson Light era memiliki surga selestial, era kaisar tinggi juga memiliki dua hingga tiga dengan kaisar selestial berubah satu demi satu. Dari surga mana kamu berasal. Petik 2 Pemuda itu terkekeh dan berkata, Raja Naga leluhur, leluhurmu menyebut dirinya sebagai Dragon Count untuk menunjukkan bahwa dia adalah dewa kuno yang setingkat dengan Earth Count, Heaven Dukey, dan Mother Earth. Namun, dia tidak pernah berharap untuk masih direbut oleh pengawal hutan berbulu dari surga selestial, betapa memalukannya. Kalau begitu, mengapa kamu masih berusaha memeluknya dengan hormat? Petik 2 Ekspresi Ancestral Dragon King meredup, dan aura pembunuhannya meledak. Pemuda itu tidak keberatan dengannya. Dua dewa di belakangnya tiba-tiba berjalan maju dan melindunginya di tengah. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Setan Naga dari batas bawah. Dia tidak tahu luasnya langit dan bumi, jadi itu bisa dimaafkan, tidak perlu repot tentang dia. Yang membuat saya tertarik adalah bahwa dalam insiden yang direkam oleh komandan kanan ini, ada dua ratu surgawi ketika ratu langit diserang. Petik 2 Dia mengungkapkan senyum lucu dan berkata, Namun, permaisuri surga selalu ada di langit selestial, dan tidak ada berita kematiannya. Apa alasannya, di kapal ini, apakah mayat ratu empres di dalam peti mati benar-benar ratu empres? Mungkinkah ada rahasia lain, kaisar selestial di surga selestial? Kedua dewa di sampingnya memiliki ekspresi khawatir, dan mereka menurunkan suara mereka. Yang mulia, ada banyak telinga di sini, Anda tidak dapat berbicara tentang keberadaan di istana. Petik 2 Pemuda itu berkata sambil tersenyum, peristiwa mengenai permaisuri surgawi yang asli dan palsu itu penting. Jika permaisuri surgawi meninggal di sini, akan benar-benar aneh jika dia masih di surga selestial. Karena peti mati ratu surgawi ada di kapal ini, mari kita temukan dan cari tahu sendiri. Dia tidak terus berbicara, dia juga pasti takut orang-orang usil. Keluarga kaisar sangat kotor, Feng Kyu Yun menyeringai dan berkata dengan suara rendah. Pemuda itu memandangnya dan berkata dengan santai, pembantu ibu Pertiwi, Feng Kyu Yun. Menurut Anda, keluarga ibu Pertiwi mana yang bersih? Feng Kyu Yun mencibir dan tidak membalasnya. Crimson Light Son of God berkata sambil tersenyum, pangeran ini berasal dari surga luar angkasa. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Crimson Light Son of God yang bersembunyi di dunia terapung dan tidak berani menunjukkan dirinya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Crimson Light Son of God telah membawa keberuntungan dan nasib seluruh Crimson Light era, namun mengapa Anda masih begitu biasa-biasa saja dan tidak kompeten? Crimson Light Son of God mengenakan warna ungu dan ekspresinya tidak berubah ketika dia mendengar itu. Dia hanya menjawab sambil tersenyum, tidak ada anak cahaya merah dewa di dunia ini. Saya hanya mengadopsi gelar itu untuk memberi sedikit harapan kepada anggota klan saya, sehingga mereka tidak tenggelam dalam keputus asaan. Petik 2 Pemuda itu tiba-tiba merasa hormat dan berkata, agar anak dewa mengatakan yang sebenarnya, keluasan pikiranmu benar-benar luas dan kamu pantas mendapatkan gelar Crimson Light Son of God. Saya pangeran Kiyuming dari surga, senang bertemu dengan Anda, Crimson Light Son of God. Petik 2 Crimson Light Son of God membalas salam. Kepala desa mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di gedung itu dan merasakan firasat buruk di hatinya. Ada terlalu banyak tembakan besar, dan mereka bertiga bisa dianggap sebagai orang-orang yang paling tidak merasakan kehadiran. Mereka juga tiga yang terlemah. Semua orang tampak rukun sekarang, tetapi jika perkelahian benar-benar pecah, mereka bertiga mungkin akan menjadi yang pertama mati. Bahkan jika leluhur pertama datang, itu tidak akan benar-benar mengubah apapun, dia berteriak pahit pada dirinya sendiri. Kinmu melihat tulisan-tulisan di dinding dan berkata sambil tersenyum, Kepala Desa, ada banyak insiden menarik di sini. Petik dua. Ya, petik dua. Kepala Desa menjawab dengan wajah hitam, jangan bicara. Sangat mudah bagi Anda untuk menjadi pusat perhatian jika Anda berbicara. Petik dua. Kinmu mengakui, dan pikirannya mulai aktif. Wei Suifeng adalah murid besar guru woodcutter, pendiri master dari kultus suci surgawi, dan juga saudara senior kekaisaran pengajar dan saya sendiri. Dari tulisan-tulisan yang ditinggalkannya, dia pasti pergi menjelajahi ruins of N dan akhirnya bertemu Celestial Venerable Link. Dengan beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia kembali ke masa lalu dan entah bagaimana menjadi komandan kanan dari penjaga hutan berbulu. Dia pasti tahu banyak rahasia tentang bagaimana permaisuri surgawi diserang, namun, dalam perjalanan kembali ke surga celestial, dia bertemu Celestial Link lagi. Ada pun untuk kembali setelah memadamkan Lentera. Kinmu merenungkan dan melihat Lentera mengambang di sampingnya. Dia berpikir dalam hati, kakak senior mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke era Dragon Han di siang hari, dan dia akan kembali setelah malam tiba. Namun, dia tidak ingin kembali, jadi dia menempa matahari menjadi Lentera untuk berkeliaran di sekitarnya. Ini agar dia selalu berada di siang hari. Kemudian, dia bertemu Celestial Yang Mulia Link dan merasa sudah waktunya baginya untuk kembali, jadi dia memadamkan Lentera dan kembali. Namun, juga beruntung dia pergi. Dia tidak berhasil menjadi anggota dalam insiden perjalanan waktu. Tempat apa itu Ruins of Han? Dia tiba-tiba teringat peta-peta yang diberikan guru pendiri kepadanya. Salah satu peta geografis adalah peta jurang di lautan. Mungkinkah peta itu adalah Ruins of Han? Kultus Master Kin, Crimson Light Son of God menyapa dan tersenyum pada Kinmu. Kinmu bahkan membalas salam dan berkata, Crimson Light Son of God, ketika kami bertemu bahaya di geladak sebelumnya, Anda benar-benar berlari cukup cepat. Petik 2 Crimson Light Son of God berkata sambil tersenyum, saya tahu metode Kult Master, itu sebabnya saya tidak membantu. Kult-Kult menciptakan kekacauan di dunia terapung saat itu dan hampir menghancurkan dunia terapung saya, jadi bagaimana Anda akan terganggu oleh bahaya kecil ini di depan Anda? Kinmu tersenyum, masih anak dewa yang baik dengan kata-kata. Petik 2 Kaisar Tinggi Tubuh Kin. Petik 2 Suara Luo Hu Shuang terdengar, lama tidak bertemu. Petik 2 Kinmu melihat ke arah suara itu, dan dia berkata sambil tersenyum, Divine Knife Luo, kamu berlari lebih cepat dari orang lain sekarang dan tidak repot-repot membalas dendam kepadaku. Saya masih berharap Anda akan datang untuk menyelamatkan saya, tetapi Anda hanya peduli untuk menyelamatkan diri sendiri. Petik 2 Luo Hu Shuang tersenyum dan berkata, Tuan Tubuh Kin dari era Kaisar Tinggi, saya ingin tahu apakah pedang Anda masih setajam sebelumnya. Petik 2 Kinmu tertawa dan berkata, Keterampilan pedangku lebih baik sekarang, mereka nomor satu di dunia. Zewali, Sudahkah kamu memberitahu Tuanmu bagaimana keterampilan pedangku? Petik 2 Kepala Desa Batuk Kinmu pura-pura tidak mendengar. Kepala Desa mendengus dan berpikir dalam hati, saya belum memberinya pelajaran beberapa hari terakhir ini, dan bocah ini menjadi semakin sombong. Biasanya, dia hanya mengklaim dia nomor dua dengan rendah hati, dan sekarang dia mengaku sebagai nomor satu dalam keterampilan pedang. Zewali berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Luo, keterampilan pedang Kinmu memang tak tertandingi di dunia, dia tidak lebih lemah dari saya. Petik 2 Pangeran Kiyuming memandang Kinmu dan berkata dengan rasa ingin tahu, Jadi, Anda adalah tubuh Tuan yang menghidupkan kembali Dewi Surgawiin. Saya juga pernah mendengar tentang Anda. Turun ke batas bawah kali ini, salah satu misi saya adalah untuk menyingkirkan Anda, dan juga untuk menyingkirkan Jiang Baigui dan Kaisar Yanfeng. Membawa kepala kalian bertiga kembali ke surga selestial, aku akan menyelesaikan tugasku. Petik 2 Kinmu berkata dengan serius, aku akan memberi hormat pada kuburanmu tahun depan. Petik 2 Pangeran Kiyuming berkata sambil tersenyum, Langit Surgawi tidak memedulikan orang-orang perdamaian abadi. Kedamaian abadi terlalu lemah, sehingga sulit bahkan di garis pandang surgawi langit. Satu-satunya yang layak untuk dilihat adalah sisa-sisa yang selamat dari Founding Emperor, sisa yang selamat dari Crimson Light, dan juga sisa-sisa yang selamat dari dinasti palsu di Dragon Hunt. Karena itu, hanya saya yang dikirim untuk berurusan dengan perdamaian abadi. Chult Masterkin adalah orang yang menarik, saya suka orang-orang yang menarik. Saya sudah bertanya-tanya tentang Anda, dan saya agak terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Anda. Petik 2 Kinmu tertawa dan berkata kepada Kepala Desa, Kepala Desa, Pangeran ini tidak baik untuk apa-apa. Petik 2 Kepala Desa memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Berhenti berbicara. Semakin banyak Anda berbicara, semakin besar peluang yang pertama untuk mati adalah kita. Petik 2 Raja Naga Leluhur, Peti Mati Ratu ditemukan. Kata setengah dewa saat dia bergegas. Mata Raja Naga Leluhur berbinar, dan dia segera memimpin setengah dewa lainnya. Pangeran Kiyuming, Putra Dewa Cahaya Merah, dan sisanya juga mengikuti mereka. Feng Kiyun juga membawa Peti Mati Sang Kaisar di punggungnya untuk maju. Kepala Desa segera berkata, Ayo tinggalkan kapal ini dan jangan berpartisipasi dalam ini. Kinmu hendak berbicara ketika Kepala Desa sudah meraih tangannya dan membawanya keluar dari gedung. Soverein pemeliharaan naga mengikuti mereka, dan mereka bertiga melihat keluar dari kapal untuk melihat kapal diselimuti oleh gas hitam. Dunia luar tidak bisa dilihat. Kepala Desa berkata dengan sungguh-sungguh, Ambil yontin diok milikmu dan tembus gas hitam. Ayo segera pergi. Petik 2 Kinmu mengeluarkan segel komandan, dan manusia berkepala burung kecil di lentera tiba-tiba berkata, Kamu tidak bisa pergi. Begitu berada di kapal ini, tidak ada yang bisa pergi. Bahkan jika Anda melompat dari kapal, Anda akan kembali ke kapal. Petik 2 Kepala Desa mengerutkan kening dan melepas bajunya. Dia membuangnya. Kemejanya tenggelam ke dalam kegelapan dan lenyap. Selanjutnya, Kepala Desa melihat kemeja lain muncul di tubuhnya. Kemeja itu yang tadi dia lempar. Kepala Desa menghela nafas goyah. Ayo pergi, mari kita pergi dan melihat permaisuri surgawi itu. Petik 2